Siapa diantara ibu bapak sahabat Al-Quran yang punya cita-cita untuk menjadi seorang hafiz-hafiz Al-Quran, 30 juz yang katangan? Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga ibu bapak sahabat Al-Quran setelah ikut pelatih ini, Allah mudahkan semua dalam menghafal Al-Quran. Semoga ibu bapak sahabat Al-Quran, Allah wujudkan, Allah realisasikan harapan kita untuk menjadi keluarga Allah yang hafiz dan hafiz-hafiz Al-Quran. Allahumma amin ya Rabbal alamin. Sahabat Al-Quran, jika anda ingin menjadi seorang hafiz atau hafiz Al-Quran, ada satu kaedah penting yang anda harus miliki. Apa itu? Jika seorang hamba jujur dalam azam dan tekadnya dalam menghafal Al-Quran, maka pasti Allah juga akan jujur mewujudkan harapannya tersebut. Jika seorang hamba jujur dalam azam dan tekadnya dalam menghafal Al-Quran, maka pasti Allah juga akan jujur mewujudkan harapannya tersebut. Sahabat Al-Quran, Al-Quran merupakan mu'ajizat terbesar Rasulullah SAW. Dan salah satu bentuk mu'ajizat Al-Quran adalah mudah dihafal. Sahabat Al-Quran, saya punya satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada anda. Silahkan dijawab. Menghafal Al-Quran sulit dan butuh waktu lama. Benarkah? Menghafal Al-Quran sulit dan butuh waktu lama. Benarkah? Coba yang bilang benar angkat tangan. Masya Allah, terima kasih. Semoga pertanyaan ini tidak benar setelah anda mengikuti pelatihan ini. Semoga pertanyaan ini terjawab insya Allah dalam pelatihan ini. Saya tidak akan jawab dengan jawaban iya atau tidak. Insya Allah saya akan jawab dengan pengalaman yang Allah berikan kepada saya. Di hadapan kita, ada satu metode menghafal Al-Quran yang saya beri nama dengan ide-ide inovatif dalam menghafal Al-Quran. Ide-ide inovatif dalam menghafal Al-Quran. Metode menghafal Al-Quran 10 menit per halaman. 10 menit per halaman, ya kalau kita tahu ilmu dan metodenya kita bisa. Mungkin selama ini kita tidak bisa karena kita tidak tahu ilmu dan metodenya. Sebenarnya ada yang kurang dari 10 menit. Ada yang 8 menit, ada yang 7 menit, ada yang 5 menit. Tapi saya tidak expose. Tapi ada juga yang 15 menit, ada yang 20 menit, ada yang 30 menit. Saya tidak ingkari itu. Yang jelas, Insya Allah, kalau kita ikuti ini dengan baik dan maksimal, ya perubahannya sangat signifikan. Perkembangan hafalan Al-Quran kita akan lebih baik dan mutqin bi'idhnillah. Disini kita bukan hanya belajar bagaimana tentang menghafal Al-Quran cepat. Tapi disini kita juga akan belajar bagaimana menjadikan hafalan Al-Quran Anda sangat baik dan lancar atau mutqin. Tidak mudah hilang dan tidak mudah terlupakan. Karena ada peserta yang bilang begini. Bagaimana menghafal Al-Quran lebih cepat, lebih efektif dan mutqin. Tidak mudah hilang dan tidak mudah terlupakan. Insya Allah, berapa ayat pun yang Anda hafal disini. Berapa halaman pun yang Anda hafal. Berapa surat pun yang Anda hafal. Ketika Anda diminta untuk Imam Maghrib, Isya atau Subuh, Anda bisa membacanya dengan mutqin bi'idhnillah. Yang penting Anda ikuti dengan baik. Anda tidak dapat mengubah tulisan dan isi Al-Quran. Tetapi Al-Quran dapat mengubah hidup dan dunia Anda. Dari zaman Rasulullah sampai hari kemudian tidak ada satupun orang yang mampu mengubah tulisan dan isi Al-Quran. Tetapi Al-Quran mampu mengubah hidup dan dunia kita. Ini prolog. Ini baru mukaddimah. Kita lanjut ya. Sebelum kita mulai belajar materi inti yaitu metode menghafal Al-Quran 10 menit per halaman. Tidak mudah hilang dan tidak mudah terlupakan. Tentunya ada syarat yang perlu kita sepakati sebelum mulai menghafal Al-Quran. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Siap sepakat? Oke. Kita yang pertama Anda tulis saja ini saya tidak sampaikan di dalam slide powerpoint. Syarat yang pertama ya syarat yang pertama jika Anda ingin mudah menghafal Al-Quran dengan metode ini Anda harus melakukan ini. Kalau di awal Anda gagal saya khawatirnya syarat berikutnya Anda juga gagal. Syarat yang pertama jika Anda ingin mudah menghafal Al-Quran dengan metode ini adalah tersenyum bahagia. Itu syarat pertamanya. Tersenyum bahagia. Banyaklah tersenyum bahagia. Saya akan bahas dari sisi medis, dari sisi kesehatannya, dan dari sisi pandangan agama. Surpay membuktikan orang yang banyak tersenyum bahagia itu lebih cepat, lebih mudah menghafal Al-Quran daripada orang yang gampang marah atau gampang emosi. Betul? Makanya sampai sekarang ini, sampai saat ini, saya belum pernah lihat, belum pernah mendengar ada orang yang sedang marah menghafal Al-Quran. Menurut penelitian, Anda marah 5 menit kepada suami Anda atau kepada istri Anda atau kepada anak Anda atau kepada saudara Anda. Anda marah 5 menit, maka itu akan membuat daya tahan tubuh Anda, imun Anda akan mengalami stres selama 6 jam. Akan mengalami stres selama 6 jam. Anda marah sama siapapun, ya? Maka itu akan membuat selama 5 menit, itu akan membuat daya tahan tubuh Anda, imun dalam tubuh Anda akan mengalami stres selama 6 jam. Ketika Anda tersenyum bahagia, ada yang disebut dengan hormon endorfin dan serotonin di dalam tubuh Anda meningkat. Hormon endorfin itu fungsinya untuk mendatangkan good mood, mood yang baik. Sementara hormon serotonin itu fungsinya untuk menumbuhkan benih-benih kebahagiaan yang membuat kita semakin berenergi, semakin bertenaga dan semakin semangat. Oleh sebab itu kita lihat orang yang banyak tersenyum bahagia, itu kelihatannya lebih berenergi daripada orang yang gampang marah atau gampang emosi. Lihatnya aja males. Dan yang paling penting, hubungan antara menghafal Al-Quran dengan tersenyum bahagia adalah, ternyata tersenyum bahagia itu mampu meningkatkan daya fokus dan konsentrasi. Mampu meningkatkan daya fokus dan konsentrasi. Jadi nanti sebelum Anda mulai menghafal Al-Quran, Anda tersenyum bahagia dulu. Tersenyum bahagia kepada suami Anda, tersenyum bahagia kepada istri Anda, kepada anak Anda. Pagi-pagi jangan berantem. Awali hari dengan tersenyum bahagia. Itu dari sisi pandangan medis, dari sisi pandangan kesehatan. Sekarang kita lihat dari sisi pandangan agama. Rasulullah SAW bersabda, Tabassumuka fi wajihi akhi ka sodako. Senyum tulasmu dihadapan saudaramu adalah sodako. Ya, dengan kita tersenyum terus, tersenyum bahagia dihadapan saudara kita itu, bernilai sodako. Bahkan di dalam hadis yang dilewatkan oleh Abu Dardak, beliau berkata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, dullani alal khair yudkhidunil jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang membuat aku bisa masuk ke dalam syurga. Beliau mengatakan, La takdob walakal jannah. Jangan marah, maka untukmu syurga. Betapa banyak orang yang sakit hatinya, karena melihat wajah kita yang cemburut. Betul? Betapa banyak orang yang tidak senang dengan kita, karena melihat wajah kita yang kecut. Betul? Betapa banyak orang yang menjauhi kita, yang tidak suka dengan kita, karena melihat wajah kita yang tidak rapi. Kusut, perlu diserika biar rapi. Rasulullah mengajarkan kita doa, Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa gelisah dan dari rasa sedih. Karena sedih yang berlebihan, itu mematikan hati. Karena sedih yang mendalam, itu mematikan hati. Kenapa harus tersenyum bahagia? Karena Allah SWT memberikan rekomendasi Al-Quran mudah dihafal, dan Allah akan membantu bagi siapa saja yang mau menghapal Al-Quran. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, jika Anda ingin mudah menghapal Al-Quran dengan metode ini, adalah banyak mengkonsumsi air putih, atau banyak minum air mineral. Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-30, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّينٍ Dan kami jadikan semua yang hidup itu berasal dari air. Semua mahluk hidup, Allah ciptakan berasal dari air. Unsur tubuh kita, di dalam tubuh kita kandungan air itu kurang lebih 80%. Sehingga ketika tubuh kita kekurangan air atau mengalami dehidrasi, maka pada saat itu, fungsi-fungsi berpikir kita melemah. Tingkat fokus dan konsentrasi kita juga tidak baik, hingga akhirnya kita lelet, lemot, lambat loading, dan lain sebagainya. Menurut penelitian, otak kita kandungan airnya kurang lebih 75%. Otak kita kandungan airnya kurang lebih 75%. Sehingga ketika otak kita kekurangan air, kekurangan cairan, maka pada saat itu, tubuh kita atau otak kita juga akan kekurangan oksigen. Efeknya, ketika tubuh kita kekurangan oksigen atau otak kita kekurangan oksigen adalah, sel-sel dalam otak kita tidak aktif. Sel-sel dalam otak kita tidak berkembang, bahkan sel-sel dalam otak kita bisa mati. Otak tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik, yaitu menghafal Al-Quran, ketika otak mengalami kekurangan air. Sehingga, yang ditimbulkan efeknya, kita mudah mengantuk. Mengantuk, menguap, itu indikasi otak kekurangan oksigen dan kekurangan air. Pada akhirnya, fokusnya juga tidak baik, lemot, lambat loading, dan lain sebagainya. Itu efek daripada ketika tubuh kita mengalami kekurangan air. Jadi ini syarat yang kedua, sebelum Anda mulai menghafal Al-Quran, kita maksimalkan konsumsi air putih. Tentunya ketika Anda tidak berpuasa. Ini bukan berarti menghalangi Anda, Ustadz mengajarin kita untuk tidak puasa Senin Kemis. Anda tetap puasa, tapi maksimalkan minum air putih, menjelang berbuka atau ketika sahur, ketika Anda dalam kondisi berpuasa. Boleh ya? Kalau Anda ingin minum teh atau minum kopi, boleh. Tapi setelah ngapal. Nggak apa-apa. Jangan sebelum ngapal. Kita masuk ke syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga, jika Anda ingin mudah menghafal Al-Quran dengan metode ini adalah, memilih tempat. Penting dalam menghafal Al-Quran, kita memilih tempat. Saya tidak bisa jamin, ibu, bapak, sahabat Al-Quran, bisa menghafal satu halaman Al-Quran, kalau menghafal Al-Quran tempatnya di pinggir jalan raya. Melihat mobil lalu-lalang, anak-anak teriak kejar-kejar bis, om telolet om. Bisa nggak? Nggak bisa. Saya juga tidak bisa jamin, ya ibu, bapak, sahabat Al-Quran, bisa menghafal satu halaman Al-Quran, kalau menghafal Al-Quran tempatnya di depan TV. Sambil nonton drama Korea, atau nonton film India, atau nonton ELC, dan lain sebagainya. Tidak bisa kan? Oke, saya juga tidak bisa jamin, ibu, bapak, sahabat Al-Quran, bisa menghafal satu halaman Al-Quran, kalau menghafal Al-Quran-nya di depan Android. Yang kuotanya aktif, selulernya juga aktif. Oke, lima menit pertama, kita khusyuk membaca kalam ilahi, Al-Quran. Lima menit berikutnya, kalamun nas datang. Kalamun nas berupa WhatsApp datang. Kalamun nas berupa Facebook Messenger datang. Kalamun nas lain datang. Kalamun nas telegram datang. Akhirnya kalam ilahi Al-Quran hanya dibaca lima menit. Sementara kalamun nas dibaca lima puluh lima menit. Padahal kalamun nas tidak ada keraguan di dalamnya. Bahkan ketika kita membacanya, kita dapat pahala. Sementara kalamun nas, yang beritanya banyak yang hoax, banyak yang bohong, banyak yang tidak palit. Tapi ternyata kita lebih banyak membaca berita yang hoax, berita yang tidak palit, berita yang bohong daripada berita yang datang dari Allah SWT. Semoga di sini tidak. Artinya, ketika kita menghafal Al-Quran, kita harus memilih tempat. Carilah tempat, di tempat itu tidak ada yang mengganggu fokus pendengaran Anda. Misalkan, dari suara anak-anak yang teriak, suara kendaraan, suara muzik, suara dangdutan, dan lain sebagainya. Carilah tempat, di tempat itu tidak ada yang mengganggu fokus penglihatan Anda. Baik itu gambar yang tidak bergerak, ataupun gambar yang bergerak, sehingga mampu membalingkan fokus dan konsentrasi Anda. Dan carilah tempat, di tempat itu tidak ada yang mengganggu fokus pikiran Anda. Ya, jangan sampai Anda menghafal Al-Quran di situ, Anda ingat hutang, Anda ingat mantan, atau Anda ingat yang lain sebagainya, sehingga kita tidak fokus dalam menghafal Al-Quran. Ya. Boleh tempatnya di masjid, boleh tempatnya di ruangan, boleh tempatnya di kamar, dan lain sebagainya. Bisa dipahami ya? Tapi tempatnya juga jangan terlalu nyaman. Ya. Misalkan menghafal Al-Quran, ya, di kamar tidur, kamarnya beraseh lagi. Menghafal Al-Quran di atas spring bed. Al-Qurannya dilapisi oleh selimut. Dianya sambil peluk guling. Ya. Dijamin 5 menit pertama, oke, Anda khusyuk. 5 menit berikutnya Anda menghafal Al-Quran di dalam mimpi. Begitu bangun, ah, saya tidak dapat satu halaman. Ya, bisa dipahami ya? Oke, itu syarat yang ketiga, memilih tempat. Syarat yang keempat, jika Anda ingin mudah menghafal Al-Quran dengan metode ini, syarat yang keempat adalah memilih waktu. Memilih waktu. Penting dalam menghafal Al-Quran, kita memilih waktu. Menurut penelitian, waktu yang paling bagus, waktu yang paling efektif, waktu yang paling produktif dalam menghafal Al-Quran, yaitu waktu fajar. Satu jam sebelum subuh dan satu jam setelah solat subuh. Jadi waktu yang paling bagus, yang paling efektif, yang paling produktif untuk menghafal Al-Quran, itu waktu fajar. Satu jam sebelum subuh dan satu jam setelah solat subuh. Dalilnya, Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Isra ayat ke-78, di dalam ayat ini, Allah menggabungkan antara Al-Quran dan waktu fajar. Allah menggabungkan antara Al-Quran dan waktu fajar. Kenapa? Karena bacaan Al-Quran kita, hafalan Al-Quran kita, yang kita baca di waktu fajar, itu disaksikan oleh Allah dan disaksikan oleh para malaikat. Bahkan kalau kita melihat histori, sejarah diturunkannya Al-Quran, maka kita banyak menjumpai Al-Quran, lebih banyak diturunkan di malam hari daripada di siang hari. Allah SWT berfirman, Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam. Bahkan sebagian di antara kita memperingati nuzul Al-Quran, itu di siang hari atau di malam hari? Di malam hari. Tidak masalah juga jika Anda ingin menghafal Al-Quran di waktu duha, di waktu zuhur, waktu asr, waktu maghrib, waktu isya, atau sebelum tidur malam. Tidak masalah. Karena mengingat antara satu orang dengan orang yang lain, itu manajemen waktunya berbeda-beda. Ini syarat yang keberapa? Syarat yang keempat. Sekarang kita masuk ke syarat yang kelima. Syarat yang kelima, jika Anda ingin mudah menghafal Al-Quran dengan metode ini adalah memilih guru. Memilih guru Al-Quran, atau memilih Sheikh Al-Quran. Penting dalam menghafal Al-Quran, itu ada guru, ada Sheikh Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu bukan kitab otodidak. Bukan kitab yang bisa dipelajari sendiri. Kalau Anda ingin belajar bahasa Inggris tanpa guru, bisa. Anda beli bukunya, Anda beli kamusnya, belajar di bahagian Google, bisa. Tapi kalau Al-Quran, sebanyak apapun buku tajwid Anda, sebanyak apapun koleksi YouTube Anda, sebanyak apapun koleksi kaset Anda, kalau Anda tidak punya guru Al-Quran, dikhawatirkan banyak terjadi kesalahan. Banyak terjadi kesalahan, sehingga Anda amalkan kesalahan tersebut, Anda ajarkan, kemudian, ketika Anda disuruh menjadi imam, Anda maju. Ketika membaca, ayat-ayat Al-Quran, bacaannya salah. Ketika ditegur, marah. Padahal salah. Rasulullah SAW, diturunkan kepadanya Al-Quran. Tapi Rasulullah tidak belajar Al-Quran sendiri. Rasulullah ada gurunya. Siapa guru Rasulullah? Malaikat Jibril AS. Ketika Malaikat Jibril AS, turun membawa wahyu Al-Quran, Rasulullah belajar Al-Quran dari lisan Jibril. Bahkan Rasulullah SAW, menghafal Al-Quran dari lisan Jibril. Di dalam riwayat dikatakan, Malaikat Jibril AS datang setiap tahunnya, untuk mendengarkan hapalan Al-Quran Rasulullah. Bahkan di tahun terakhir Rasulullah wafat, Malaikat Jibril AS datang dua kali, untuk mendengarkan dan mengkoreksi hapalan Al-Quran Rasulullah. Antara Malaikat yang paling mulia dengan manusia yang paling mulia itu menghafal Al-Quran. Bagaimana dengan kita? Memilih guru Al-Quran atau mencari guru Al-Quran atau mencari Sheikh Al-Quran, jangan terlalu jauh sehingga memberatkan kita. Misalkan harus ke Mesir dulu, harus ke Sudan, harus ke Yemen, harus ke Arab Saudi dan lain sebagainya. Artinya, kita boleh menjadikan orang-orang terdekat kita sebagai partner dan sahabat Al-Quran. Anda silahkan menjadikan suami Anda sebagai sahabat Al-Quran, atau istri Anda sebagai sahabat Al-Quran, atau anak Anda keluarga Anda sebagai partner Al-Quran. Kan romantis ya, kalau di pagi hari pada subuh, suami setor hapalan Al-Quran kepada istrinya, dan istri setor hapalan Al-Quran kepada suaminya. Ya, pagi-pagi jangan berantem. Yang terakhir, syarat yang ke-6. Ini syarat yang terakhir insyaAllah. Saya janji ini terakhir syaratnya. Syarat yang ke-6 jika Anda ingin mudah menghafal Al-Quran, ya, syarat yang ke-6 adalah memilih mushab Al-Quran. Memilih mushab Al-Quran. Memilih mushab Al-Quran itu ada tiga kriterianya. Ada tiga syaratnya. Yang pertama, ketika Anda sedang menghafal Al-Quran, gunakanlah satu jenis cetakan Al-Quran, sampai Anda menyelesaikan hapalan Al-Quran Anda. Gunakanlah satu jenis cetakan Al-Quran. Kalau Anda menghafal Al-Quran dengan cetakan Indonesia, dengan cetakan Cordoba, Syamil, dan lain sebagainya, gunakan mushab itu sampai Anda hatam selesai 30 juz. Kalau Anda menghafal Al-Quran dengan cetakan Madinah, silahkan pakai cetakan Madinah, sampai Anda menyelesaikan 30 juz. Kalau Anda pakai cetakan Mesir, cetakan Malaysia dan lain sebagainya, gunakan mushab Al-Quran itu sampai hapalan Anda selesai. Jangan gonta-ganti mushab Al-Quran. Kenapa harus menggunakan satu jenis cetakan Al-Quran? Karena ketika kita menghafal Al-Quran dengan menggunakan satu jenis cetakan Al-Quran, itu akan membantu fokus dan konsentrasi kita. Ya, ketika ada yang bertanya, Mas, tahu nggak ayat ini ada di surat mana? Pasti langsung terbayang, langsung terpikir. Oh ya, ayat ini ada di surat ini. Letaknya di bagian kanan halaman atau letaknya di bagian kiri halaman? Posisinya di atas, tengah atau bawah pasti kebayang, betul? Kalau kita gonta-ganti mushab Al-Quran, ketika ditanya, Mas, tahu nggak ayat ini ada di surat apa? Ya, kita akan jawab bingung. Kita akan jawab pusing, kita nggak tahu. Kenapa? Setiap jenis cetakan Al-Quran, tata letaknya beda-beda. Posisinya juga beda-beda. Fontnya juga beda-beda. Ya, maka gunakanlah satu jenis cetakan Al-Quran saja. Yang kedua, Ketika Anda sedang menghafal Al-Quran, gunakanlah mushab Al-Quran yang berukuran sedang. Ya, ketika Anda sedang menghafal Al-Quran, gunakanlah mushab Al-Quran berukuran sedang. Tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Kenapa mushab Al-Quran berukuran sedang? Karena mushab Al-Quran berukuran sedang, itu akan membantu fokus dan konsentrasi Anda. Akan membantu, ya, fokus dan konsentrasi Anda untuk mengurangi kesalahan-kesalahan huruf kalau Al-Quran anda terlalu kecil ketika anda membaca perasaan kemarin disini titiknya ada satu tapi hari ini kok titiknya dua ternyata ada debu yang nempel warna hitam jadi nambah titik yang harusnya titiknya satu jadi titiknya dua yang tadi dibaca ba ini dibaca ya itu karena terlalu kecil karena Al-Qurannya terlalu kecil ada huruf yang terlewati ada kalimat yang terlewati ada ayat yang terpotong dan lain sebagainya yang ketiga ketika anda sedang menghapal Al-Quran gunakanlah mushab Al-Quran berwarna gunakanlah mushab Al-Quran yang berwarna hindari menghapal Al-Quran dengan menggunakan mushab Al-Quran hitam putih gunakanlah mushab Al-Quran yang berwarna ternyata warna itu memiliki efek yang sangat besar kepada jiwa dan psikologi kita setiap kita tentunya punya warna-warna favorit oke sebelum kita mulai menghafal saya punya dua pertanyaan inti pertanyaan ini akan membuktikan sampai dimana keseriusan anda dalam menghafal Al-Quran ya kalau anda tidak menjawab pertanyaan ini saya ragu anda ingin menghafal Al-Quran dan pertanyaan ini akan membuktikan bahwa anda serius atau tidak dalam menghafal Al-Quran boleh? oke catat yang pertama pertanyaannya nanti anda boleh langsung jawab atau jawab di rumah pertanyaan pertama sebelum anda mulai menghafal Al-Quran anda harus jawab pertanyaan ini pertanyaan pertama adalah apa tujuan anda menghafal Al-Quran itu pertanyaan pertama apa tujuan anda menghafal Al-Quran orang yang punya tujuan dalam menghafal Al-Quran ya tentu dia punya semangat dan motivasi untuk menyelesaikan hafalan Al-Qurannya tapi orang yang tidak punya tujuan dalam menghafal Al-Quran ya dia tidak termotivasi dan tidak punya semangat untuk menyelesaikan hafalan Al-Qurannya diantara kita pasti semua ingin menghafal Al-Quran ada yang tujuannya ingin menghafal Al-Quran supaya nanti di akhirat menjadi keluarga Allah ada yang ingin menghafal Al-Quran supaya nanti derajatnya tinggi di sisi Allah Ada yang ingin menghapal Al-Quran Supaya anak-anaknya menjadi Hafiz dan Hafiz Al-Quran Ada yang ingin menghapal Al-Quran Supaya menjadi Imam Masjidil Haram Ada yang ingin menghapal Al-Quran Supaya jadi Imam Masjid Imam Kabir di Masjid Sogir Ya Macam-macam Ada yang ingin menghapal Al-Quran Supaya dapat beasiswa dan lain sebagainya Silahkan Ya Anda tulis apa tujuan Anda dalam menghapal Al-Quran Tapi jadikan tujuan utama dalam menghapal Al-Quran mengharap ridho Allah dan hubungan kita semakin dekat dengan Allah melalui Al-Quran harus punya tujuan dalam menghafal Al-Quran silahkan nanti anda tulis apa tujuan anda kalau anda tidak punya tujuan dalam menghafal Al-Quran, agak sulit rasanya anda bisa menyelesaikan hafalan anda itu pertanyaan pertama pertanyaan kedua, pertanyaan inti pertanyaan inti ini pertanyaan kedua setelah anda mengikuti pelatihan metode menghafal Al-Quran ini setelah anda ikut kan setelah anda mengikuti pelatihan metode menghafal Al-Quran ini anda tahu ilmu dan metodenya kapan anda ingin menjadi seorang hafiz atau hafiz Al-Quran sebutkan jangka pendek dan sebutkan jangka panjangnya oke, untuk membantu anda menentukan jawaban ya, saya berikan beberapa opsi dan anda silahkan angkat tangan kalau anda ingin menghafal Al-Quran dalam masa ini pertanyaan sebagai berikut siapa diantara ibu bapak sahabat Al-Quran yang ada disini setelah ikut pelatihan ini tahu ilmu dan metodenya mau menghafal Al-Quran 30 juz selama satu bulan angkat tangan nah, ini pertanyaannya bukan provokasi ya, silahkan datang dari dalam hati anda oke, terima kasih awal bulan depan saya datang kesini cek hafalannya nah, pertanyaan berikutnya siapa diantara ibu bapak sahabat Al-Quran setelah ikut pelatihan ini tahu ilmu dan metodenya mau menghafal Al-Quran 30 juz dalam masa 2 bulan angkat tangan masya Allah, terima kasih pertanyaan berikutnya siapa diantara ibu bapak sahabat Al-Quran setelah ikut pelatihan ini mau menghafal Al-Quran 30 juz dengan ilmu dan metode ini selama 3 bulan angkat tangan masya Allah, lebih banyak pertanyaan berikutnya siapa diantara ibu bapak sahabat Al-Quran yang ikut pelatihan ini tahu ilmu dan metodenya mau menghafal Al-Quran 30 juz mungkin selama 4 bulan angkat tangan masya Allah pertanyaan berikutnya siapa diantara ibu bapak sahabat Al-Quran setelah ikut pelatihan ini tahu ilmu dan metodenya mau menghafal Al-Quran 30 juz selama 5 bulan angkat tangan masya Allah, terima kasih pertanyaan berikutnya siapa diantara ibu bapak sahabat Al-Quran setelah ikut pelatihan ini tahu ilmu dan metodenya mau menghafal Al-Quran 30 juz mungkin selama 10 bulan atau 1 tahun angkat tangan masya Allah ashabus sana pertanyaan berikutnya siapa diantara ibu bapak sahabat Al-Quran setelah ikut pelatihan ini tahu ilmu dan metodenya tahu ilmu dan metodenya mau menghafal Al-Quran 30 juz dalam waktu 20 bulan atau 2 tahun angkat tangan masya Allah terima kasih pertanyaan terakhir setelah ini anda bikin pertanyaan sendiri pertanyaan terakhir siapa diantara ibu bapak sahabat Al-Quran setelah ikut pelatihan ini tahu ilmu dan metodenya mau menghafal Al-Quran 30 juz selama 17 tahun angkat tangan ya keburu ajal ya ya oke sekarang saya akan paparkan satu persatu syarat untuk mendapatkan sesuatu itu dengan mudah ada 2 syaratnya yang pertama targetnya jelas yang kedua ukurannya jelas kalau anda ingin menghafal Al-Quran targetnya jelas insya Allah anda akan mudah merealisasikannya kalau anda ingin menghafal Al-Quran tidak punya target ya mungkin anda bisa menghafal Al-Quran tapi nanti di akhir hayat yang kedua ukurannya jelas kalau anda sudah targetnya jelas ukurannya jelas insya Allah anda akan mudah mendapatkannya oke saya akan paparkan bagi anda yang ingin menghafal Al-Quran 30 juz dengan ilmu dan metode ini selama satu bulan maka target jangka pendek anda setiap hari harus menghafal satu juz maka selama 30 hari atau selama satu bulan anda akan menyelesaikan hafalan anda bagi anda yang tadi angkat tangan ingin menghafal Al-Quran 30 juz selama 2 bulan dengan ilmu dan metode ini maka target jangka pendek anda setiap hari harus menghafal setengah juz maka selama 2 bulan atau 60 hari anda akan menghafal Al-Quran 30 juz bagi anda yang ingin menghafal Al-Quran 30 juz dengan ilmu dan metode ini selama 3 bulan maka target jangka pendek anda setiap hari harus menghafal 3 lembar setengah maka selama 3 bulan anda akan menyelesaikan hafalan anda Bagi anda yang ingin menghapal Al-Quran 30 juz dengan ilmu dan metode ini selama 4 bulan Maka target jangka pendek anda setiap hari harus menghapal 2 lembar setengah atau 5 halaman Maka selama 4 bulan anda akan menyelesaikan hafalan anda Bagi anda yang ingin menghapal Al-Quran 30 juz dengan ilmu dan metode ini selama 5 bulan Maka target jangka pendek anda setiap hari harus menghapal 2 lembar atau 4 halaman maka selama 5 bulan anda akan menyelesaikan hafalan anda ini masih ada beberapa bulan lagi di bulan di tahun 2017 Oktober, November Desember, 3 bulan ya nah bagi anda yang tadi 3 bulan bisa tahun 2018 insyaallah hafiz dan hafiz Al-Quran bagi anda yang ingin menghapal Al-Quran 30 juz dengan ilmu dan metode ini selama 10 bulan atau 1 tahun maka target jangka pendek anda setiap hari harus menghafal 1 lembar atau 2 halaman maka selama 10 bulan atau 1 tahun anda akan menjadi seorang hafiz dan hafiz Al-Quran bagi anda yang ingin menghapal Al-Quran 30 juz dengan ilmu dan metode ini selama 20 bulan atau 2 tahun maka target jangka pendek anda setiap hari harus menghafal 1 halaman 1 day 1 page maka selama 20 bulan atau 2 tahun anda akan menjadi seorang hafiz atau hafiz Al-Quran yang terakhir bagi anda yang ingin menghafal Al-Quran 30 juz dengan ilmu dan metode ini selama 17 tahun ada yang mau 17 tahun maka target jangka pendek anda setiap hari harus menghafal 1 day 1 ayat maka rasakan itu anda akan menghafalnya selama 17 tahun ya setelah itu anda bikin pertanyaan sendiri saya tidak tahu apakah ada yang lebih lama daripada itu atau 1 day 1 lain walau alau ya targetnya jelas ukurannya jelas yang paling tahu target anda adalah anda bukan saya bukan tetangga anda bukan saudara anda yang paling tahu ukuran anda adalah anda bukan saya bukan sahabat anda bukan yang lain ya targetnya jelas ukurannya jelas sahabat Al-Quran pernah mendengar pernyataan seperti ini enggak? ah mending ngapal Al-Quran lama ya mending ngapal Al-Quran lama tapi mutqin daripada ngapal Al-Quran cepat cepat juga hilangnya cepat juga lupanya pernah dengar enggak? ya saya yakin ya orang yang ngomong seperti ini mungkin ya dia frustasi tidak berhasil mengapal Al-Quran mungkin saya punya 2 opsi 2 pilihan silahkan anda pilih yang mana pilihan yang pertama menghapal Al-Quran cepat efektif mutqin hapalannya bagus hapalannya lancar opsi yang kedua menghapal Al-Quran lama banget tidak lancar-lancar tidak mutqin tidak baik anda pilih pilihan yang pertama atau kedua? yang pertama atau yang kedua? saya pilih yang pertama kenapa? kalau kita tahu ilmu dan metodenya kenapa? enggak ya mending menghapal Al-Quran 1 tahun mutqin daripada 2 tahun tidak mutqin mending menghapal Al-Quran setengah tahun mutqin daripada 1 tahun mutqin ya kita tahu ilmu dan metodenya kenapa enggak? yang kedua itu bisa saja bisikan syaitan kenapa? karena syaitan suka saufa 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 nanti 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 dan nanti ya terswip bisa saja semangat anda dalam menghapal Al-Quran cuma 1 bulan setelah itu enggak semangat bisa saja semangat anda menghapal Al-Quran 3 bulan setelah itu enggak semangat bisa saja semangat anda dalam menghapal Al-Quran setahun setelah itu enggak semangat setelah enggak semangat biasanya kita ngapain? ya meninggalkan futur pada akhirnya tidak menghapal Al-Quran juga oke lanjut oke kita sekarang masuk ke materi inti ya kita masuk ke materi inti metode metode menghapal Al-Quran 10 menit perhalaman tidak mudah hilang dan tidak mudah terlupakan menghapal Al-Quran 10 menit perhalaman tidak mudah hilang dan tidak mudah terlupakan kalau tadi yang semua itu masih mukaddimah masih pendahuluan sekarang ini intinya ya pada akhirnya kita akan praktek metode antara satu poin dengan poin yang lain itu punya korelasi hubungan yang sangat erat oleh sebab itu persiapkan catatan terbaik anda persiapkan konsentrasi terbaik anda mungkin momen ini tidak terjadi dua kali perhatikan setiap poinnya dan setiap slide power poinnya ya karena saya tidak bisa jamin anda bisa praktek maksimal 100% kalau ada materi yang terlewatkan ya anda tidak ketahui poin pertama dari metode menghapal Al-Quran 10 menit perhalaman tidak mudah hilang dan tidak mudah terlupakan adalah persiapan psikologis atau persiapan mental ini poin yang pertama persiapan psikologis atau persiapan mental boleh saya bertanya Al-Quran ada berapa juz 30 juz ada berapa surat 114 surat ada berapa ayat ya yang paling mudah 6.666 tapi ada pendapat juga yang mengatakan 6.236 ayat yang ini pendapat yang itu juga pendapat kita jangan berantem ada berapa halaman 604 halaman ya Al-Quran ada 604 halaman itu Al-Quran standar untuk menghafal nanti kalau anda lihat musab anda ada 604 halaman ya itu insya Allah standar untuk menghafal oke Al-Quran ada 30 juz ada 114 surat ya ada 6.236 ayat dan ada 604 halaman pertanyaannya adalah Al-Quran tebal atau tidak tebal atau tidak ya kita baru menghafal satu halaman wow masih ada 603 halaman lagi kita baru menghafal satu surat wow masih ada 113 surat lagi kita baru menghafal satu juz ya Allah masih panjang perjalanan masih ada 29 juz lagi sahabat Al-Quran kita lebih sering kalah oleh diri kita sendiri kita lebih sering kalah oleh internal kita sendiri kita tidak kalah oleh lawan kita kita tidak kalah oleh musuh kita tetapi kita lebih sering kalah oleh diri kita sendiri ya seorang bijak mengatakan kalau anda tidak punya musuh kepada diri sendiri maka musuh luar tidak akan mampu menyakiti anda tidak akan mampu mengalahkan anda apapun profesi dan pekerjaan yang anda lakukan termasuk ketika anda ingin menghafal Al-Quran persiapan psikologis atau persiapan mental di awal star sangatlah dibutuhkan persiapan psikologis atau persiapan mental ini ada dua syaratnya ada dua syaratnya syarat yang pertama dari persiapan psikologis adalah hapus hapus ya hapus apa yang dihapus tunggu dulu nanti anda akan menghapus sesuatu tentunya kita banyak mendengar kata-kata negatif tentang sulitnya menghafal Al-Quran seperti ini kok menghafal Al-Quran sulit banget ya pernah dengar gak atau bahasa Al-Quran itu sulit banget saya itu orang Jawa sementara Al-Quran pakai bahasa Arab kan gak nyambung atau sepertinya mustahil saya bisa menghafal Al-Quran karena yang bisa menghafal Al-Quran hanya anak Sheikh hanya anak ulama hanya anak Kiai saya anak siapa anak bapak dan ibu ya ya sering mendengar kan oke semua kata-kata negatif tentang sulitnya menghafal Al-Quran itu tidak benar adanya tidak benar adanya saya akan buktikan dengan tiga hal semua kata-kata negatif tentang sulitnya menghafal Al-Quran tidak benar ya yang pertama semua kata-kata negatif tentang sulitnya menghafal Al-Quran sama dengan su'ul adab dan su'uzun kepada Allah sama dengan tidak beretika kurang ajar kepada Allah dan sama dengan su'uzun berburuk sangka kepada Allah oke saya ingin bertanya apakah di dalam Al-Quran ada satu ayat saja yang mengatakan Al-Quran sulit dihafal ada atau tidak ada atau tidak terus dari mana pernyataan mengenai menghafal Al-Quran itu sulit apakah di dalam Al-Quran ada satu kalimat saja atau sepenggal kalimat saja yang mengatakan bahasa Al-Quran itu sulit dihafal ada atau tidak ada atau tidak terus dari mana pernyataan mengenai bahasa Al-Quran sulit dihafal yang punya Al-Quran siapa Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan Al-Quran siapa Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatakan Al-Quran mudah dihafal siapa Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatakan Al-Quran sulit dihafal siapa yang salah siapa nah antum sudah tahu jawabannya mungkin karena kita sudah su'ul adab dan su'uzan kepada Allah inilah yang membuat kita berat dan sulit dalam menghafal Al-Quran yang kedua semua kata-kata negatif tentang sulitnya menghafal Al-Quran sama dengan menuduh Allah berdusta terhadap firmannya sama dengan menuduh Allah berbohong terhadap firmannya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allah mengatakan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran Lidzikr untuk diingat untuk dihafal untuk dipelajari apakah ada yang mau menghafalnya kemudian dibantu dalam menghafalnya ayat ini Allah turunkan sebanyak empat kali di dalam surah Al-Qamar dengan ayat yang sama dengan redaksi yang sama seperti di dalam surah Al-Rahman ada satu ayat yang diulang sebanyak 31 kali apa ayatnya ayat ini Allah turunkan sebanyak empat kali sebagai penegasan bahwa Al-Quran mudah dihafal Al-Quran mudah dihafal Al-Quran mudah dihafal Al-Quran mudah dihafal empat kali tapi kita mengatakan enggak Al-Quran sulit dihafal sulit dihafal sulit dihafal dan sulit dihafal yang salah siapa kita yang salah Allah mengatakan Al-Quran mudah tapi kita mengatakan Al-Quran sulit mungkin karena kita telah menuduh Allah berdusta terhadap firmannya ini yang membuat kita berat dan sulit dalam menghafal Al-Quran yang ketiga semua kata-kata negatif tentang sulitnya menghafal Al-Quran menjadikan kita tahun depan di bulan yang sama di minggu yang sama di hari yang sama di jam yang sama kita tidak jumpai hafalan Al-Quran kita bertambah sedikitpun kalaupun dulu kita pernah menghafal maka pada saat ini hafalan Al-Quran kita pergi hilang karena tidak dibaca dan tidak dijaga semua ulama klasik terdahulu dan ulama sekarang ini sepakat tentang mudahnya menghafal Al-Quran apa yang terjadi? mereka semua menghafal Al-Quran dan anak-anak mereka menjadi hafiz dan hafiz Al-Quran kita yang mengatakan Al-Quran sulit dihafal kita yang mengatakan bahasa Al-Quran sulit dihafal kita yang mengatakan mustahil bisa menghafal Al-Quran sampai saat ini tidak menghafal Al-Quran dan anak-anak kita tidak menjadi hafiz dan hafiz Al-Quran Pertanyaannya adalah Apakah kata-kata negatif tentang sulitnya menghafal Al-Quran Sebaiknya dibiarkan atau dihapus? Dibiarkan atau dihapus? Disimpan atau dibuang? Disimpan atau dibuang? Oke, kita harus hapus dari kehidupan kita Kita harus buang jauh-jauh Karena itu tidak memberikan manfaat sedikitpun Oke, setelah dihapus Jangan biarkan kosong Syarat yang kedua dari persiapan psikologis adalah Ganti Semua kata-kata negatif tentang sulitnya menghafal Al-Quran Kita sudah hapus Sekarang gantilah dengan kalimat-kalimat positif Mengenai mudahnya menghafal Al-Quran Misalkan, ternyata menghafal Al-Quran itu mudah Insya Allah saya bisa menjadi seorang Hafiz atau Hafiz Al-Quran Insya Allah tahun 2018 saya menjadi Hafiz Al-Quran Atau tahun 2019 saya menjadi Hafiz Al-Quran Oke, sekarang Bagus ketika anda hidup Tulisannya begini Kata-katanya begini Ya Bismillahirrohmanirrohim Anda tulis Bismillahirrohmanirrohim Boleh dengan bahasa Arab atau bahasa Latin Bismillahirrohmanirrohim 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 Sudah? Tulis Ya Allah Ya Rabbi Ya Allah Ya Rabbi Tolong bantu saya Ya Allah Ya Rabbi Tolong bantu saya Untuk menjadi Untuk menjadi Seorang Hafiz Al-Quran 30 juz Mut'qin Seorang Hafiz Al-Quran 30 juz Mut'qin Tentunya kalau akhwat Ya Hafizah Al-Quran 30 juz Mut'qin Seorang Hafiz Al-Quran 30 juz Mut'qin Di tahun Di tahun Ya Anda hanya punya Dua pilihan tahun Tahun 2018 Dan tahun 2019 Ya Tahun 2020 Kelamaan Ya Kiamat sudah dekat Ini beneran loh ya Nah tanda-tanda kiamat Sekarang sudah banyak Bermunculan Silahkan Anda pilih Apakah tahun 2018 Atau tahun 2019 Yang penting jangan Tahun 2020 Kelamaan Oke Di tahun Sudah Kemudian Pada bulan Tentukan sendiri Bulannya bulan berapa Pada bulan Sudah Kemudian Pada tanggal Tanggal berapa Kalau Anda tahu tanggalnya Anda pasti tahu harinya Nanti paling bagus Anda tulis harinya Ya pada tanggal Sudah Dan pada jam Dan pada jam Pada jam berapa Ada yang tulis Jam 12 malam Ada yang tulis Jam 3 malam Ada yang tulis Subuh Terserah Anda mau tulis pada jam Terus tulis paling bawah Allahumma amin Ya rabbal alamin Anda tulis Allahumma amin Ya rabbal alamin Kata-kata ini Sekaligus doa Sekaligus doa Dan komitmen kita Kepada Allah Dalam menghafal Al-Quran Saya ingin Dengar kabar gembira Kabar bahagia Di tahun yang Anda tulis Di bulan yang Anda tulis Di tanggal yang Anda tulis Dan pada jam Yang Anda tulis Ya Pada jam itu Anda akan diwisuda Pada tanggal itu Anda akan diwisuda Pada bulan dan tahun itu Anda akan menjadi Hafiz Hafiz Al-Quran 30 juz Mutqin dan Mutqinah Ya Targetnya jelas Ukurannya jelas Ya Kalau tadi Anda hanya tulis Sebulan dua bulan Sekarang Itu sudah jelas Bayangkan pada saat itu Anda akan diwisuda Ya Allah memberikan Kepercayaan kepada Anda Mahkata kemuliaan kepada Anda Insya Allah Di hari kemudian nanti Ya Bisa ya Nanti tulisannya itu Ditulis ulang Atau ditulis bagus Simpan Di pembatas Hafalan Al-Quran Anda Jadi nanti sebelum Anda ingin Menghafal Al-Quran Anda baca dulu Komitmen Anda kepada Allah Ya Atau Anda simpan Di saku Anda Setiap kali Anda Mau sholat dibawa Berdoa kepada Allah Atau di tempat Yang mudah terlihat Ya Ya Tolong nanti Saya di SMS Ya Di undang wisuda Misalkan Atau teman-teman yang lain Silahkan datang Kita syukuran Ya Anda bisa menyelesaikan Hafalan Al-Quran Anda Oke Sahabat Al-Quran Sahabat Al-Quran Kalau Anda tidak yakin Anda tidak bisa Ngapal Al-Quran Apakah kira-kira Ada orang yang yakin Anda bisa ngapal Al-Quran Ada enggak? Enggak ada Anda ada enggak yakin Apalagi orang lain Kalau Anda tidak percaya Anda bisa menghafal Al-Quran Ya Apalagi orang lain Akan percaya Seribu orang yang mengatakan Anda tidak bisa Ngapal Al-Quran Itu biasa Seribu orang yang mengatakan Anda tidak pantas Menjadi Hafiz dan hafiz Al-Quran Itu biasa Tapi seorang diri Anda Yang mengatakan Anda tidak bisa Menghafal Al-Quran Maka Anda akan binasa Seorang diri Anda Yang mengatakan Anda tidak pantas menjadi seorang Hafiz atau Hafiz Al-Quran maka selamanya anda tidak pernah akan bisa menjadi seorang Hafiz atau Hafiz Al-Quran sahabat Al-Quran tak satupun orang di dunia ini yang mampu membuat anda menjadi sukses, tanpa persetujuan dan keputusan dari anda tak satupun orang di dunia ini yang mampu membuat anda menjadi gagal tanpa persetujuan dan keputusan dari anda, tak seorang pun di dunia ini mampu membuat anda menjadi seorang Hafiz, Hafiz Al-Quran tanpa persetujuan dan keputusan dari Anda kita datangkan Imam Masjid Al-Haram datangkan Imam Masjid An-Nabawi Imam Masjid Al-Aqsa datang ke Masjid Jami' Al-Irsyad di Tegal ini ngajarin kita ngapal Al-Quran bimbing kita ngapal Al-Quran kira-kira kalau Anda tidak mau mengapal Al-Quran apakah Anda bisa menjadi hafiz atau hafiz Al-Quran tidak akan bisa ya sehebat apapun metode mengapal Al-Quran Anda ya ini metode satu halaman sepuluh menit mungkin nanti ada satu halaman ya satu menit dan itu terbukti metodenya benar tapi kalau Anda tidak setuju dan sepakati diri Anda bisa ngapal Al-Quran maka metode tersebut tidak akan mampu membuat Anda menjadi hafiz-hafiz Al-Quran Rasulullah SAW bersabda Tafa'alu bilkhayri tajiduh optimislah selalu dengan kebaikan maka Anda akan mendapatinya Tafa'alu bilkhayri tajiduh optimislah dengan kebaikan maka Anda akan mendapatinya Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk terus optimis ya Rasulullah tidak suka kepada umatnya yang pesimis di dalam hadis kudisi juga digatakan Allah SWT berfirman Aku tergantung dari perasangka hambaku kepadaku maka hendaklah ia berperasangka apa saja tentangku hadis kudisi sahabat Al-Quran Allah berdasarkan perasangka hambanya tentang menghafal Al-Quran kalau Anda husnudhan berbaik sangka kepada Allah tentang mudahnya menghafal Al-Quran maka perasangka Anda benar dan Allah akan membantu Anda dalam menghafal Al-Quran jika Anda berperasangka buruk atau suuzan kepada Allah tentang sulitnya menghafal Al-Quran maka perasangka Anda juga benar dan Anda benar-benar sulit dalam menghafal Al-Quran kita mau pilih perasangka baik tentang mudahnya menghafal Al-Quran atau berperasangka buruk tentang menghafal Al-Quran itu sama-sama benar silahkan pilih yang mana pertanyaannya kemudian apakah persiapan psikologis Anda sudah mantap apakah persiapan psikologis Anda sudah mantap sudah mantap kalau sudah mantap kita lanjut kalau persiapan psikologis Anda tidak mantap silahkan pintu keluarnya ada di belakang Anda ya karena ini inti teman-teman sehebat apapun metodenya kalau Anda tidak mau menghafal Al-Quran tidak ngefek tapi kalau Anda ingin menghafal Al-Quran insya Allah ngefek siap? kita lanjut? lanjut oke poin kedua kalau Anda sudah lulus di sini kita lanjut ke poin kedua poin kedua dari metode menghafal Al-Quran 10 menit perhalaman tidak mudah hilang tidak mudah terlupakan adalah rahasia saya akan memberi tahu Anda setelah Anda menjawab pertanyaan saya pertanyaannya sederhana pertanyaannya simple tapi ilmunya saya temukan tahun 2016 saya menghafal Al-Quran tahun 2008 sudah diwisuda 30 juz tahun 2012 saya wisuda ke Rasabah tahun 2016 baru ketemu ilmunya pertanyaannya adalah kenapa hafalan Al-Quran kita mudah terlupakan? kenapa hafalan Al-Quran kita mudah hilang? hari ini Anda menghafal soroan nabak lancar sekali mutin banget besok Anda menghafal soroan nazi'at apa yang terjadi dengan soroan nabak? mulai goyang kan? Anda menghafal soroan abesa apa yang terjadi dengan soroan nabak dengan nazi'at? apa yang terjadi? ma'as salamah ilal leho' hafalan Al-Quran mudah hilang mudah terlupakan itu karena berada di shorter memory memori ingatan jangka pendek hafalan Al-Quran mudah hilang mudah terlupakan itu karena berada di hafalan Al-Quran ya memori ingatan jangka pendek kalau Anda ingin hafalan Al-Quran Anda mutin lancar tidak mudah hilang dan tidak mudah terlupakan caranya mudah caranya Anda kirim Anda transfer hafalan Al-Quran yang berada di shorter memory memori ingatan jangka pendek Anda kirim ke dalam memori ingatan jangka panjang atau long termemori kalau hafalan Al-Quran Anda sudah berada di memori ingatan jangka panjang atau long termemori maka hafalan Al-Quran tersebut insya Allah sangat mudin sangat lancar tidak mudah hilang tidak mudah terlupakan mau tahu caranya bagaimana cara mengirimnya mau tahu caranya ya di poin kedua ini apa itu membayangkan atau mengimajinasikan sebelum saya lebih dalam menjelaskan poin kedua ini saya akan memberikan informasi yang insya Allah mampu mengubah pandangan Anda tentang menghafal Al-Quran rahasianya seperti ini catat dan ingat catat kemudian ingat jangan catat kemudian lupakan oke rahasianya ini menjadikan hafalan Al-Quran tidak mudah hilang dan tidak mudah terlupakan saya bacakan ternyata di saat Anda membaca dan mengulang hafalan Al-Quran Anda dengan bergantung terhadap keberadaan mushab Al-Quran baik memegang melihat dan membuka mushab Al-Quran itulah sebenarnya yang menjadikan hafalan Al-Quran Anda tidak lancar-lancar tidak mudah berada di shorter memory dan tidak percaya dan tidak percaya diri dan tidak percaya diri ternyata di saat Anda membaca dan mengulang hafalan Al-Quran Anda atau murojah bahasanya dengan memegang Al-Quran melihat dan membuka mushab Al-Quran itulah sebenarnya yang menjadikan hafalan Al-Quran kita tidak lancar-lancar tidak mudah berada di shorter memory dan kita tidak percaya diri dengan hafalan kita ketika Anda sudah berhasil menghapal satu halaman dari Al-Quran atau berhasil menghapal satu surat atau satu juz dari Al-Quran maka langsung tutup mushab Al-Quranmu dan jauhkan mushab Al-Quranmu sekarang baca dan ulangi hafalan Al-Quran tersebut dengan hafalanmu ya tanpa bergantung dengan memegang dan melihat mushab Al-Quran insya Allah dengan cara seperti itu hafalan Al-Quran yang berada di memory ingatan jangka pendek akan ditransfer dikirim ke dalam memory ingatan jangka panjang sehingga tidak mudah hilang dan tidak mudah terlupakan ya bisa dipahami oke nanti kita akan praktek tentunya di awal saya kasih teorinya dulu pada akhirnya kita akan praktek besar-besaran sahabat Al-Quran saya mau bertanya pertanyaannya serius dan Anda jawab juga serius pertanyaannya begini saya minta partisipasinya ya ya ini datang jawabannya dari hati Anda yang paling dalam yang paling tulus pertanyaannya siapa diantara ibu bapak sahabat Al-Quran yang ada disini yang belum pernah sama sekali membayangkan dirinya mengimajinasikan dirinya menjadi seorang Hafiz Al-Quran 30 juz angkat tangan terima kasih saya ulangi pertanyaannya siapa diantara ibu bapak sahabat Al-Quran yang ada disini belum pernah membayangkan dirinya menjadi Hafiz Al-Quran 30 juz angkat tangan Masya Allah terima kasih sahabat Al-Quran bagaimana mungkin Anda bisa menjadi seorang Hafiz Al-Quran 30 juz kalau Anda tidak pernah membayangkan diri Anda ya menjadi seorang Hafiz Al-Quran 30 juz padahal membayangkan itu gratis tapi kita tidak pernah melakukannya bagaimana itu akan terwujud seorang bijak mengatakan kesuksesan itu dibentuk dua kali yang pertama dibentuk di dalam diri internal kita yang kedua dibentuk dalam diri eksternal kita di luar kita contohnya ketika Anda diminta untuk menggambar sesuatu buku gambarnya ada Anda diminta untuk menggambar sebelum Anda mulai menggambar apa yang Anda lakukan membayangkan mengimajinasikan gambar tersebut betul tidak mungkin yang Anda bayangkan yang Anda imajinasikan ya gambar rumah tapi yang Anda gambar mobil mungkin gak gak mungkin tidak mungkin yang Anda bayangkan yang Anda imajinasikan gambar pohon, tapi anda gambar sepeda pasti apa yang anda bayangkan, yang anda imajinasikan, itu yang anda gambar sekarang, anda mau menggambar apa, kalau anda tidak pernah membayangkan, mengimajinasikan diri anda menjadi seorang Hafiz Al-Quran 30 Juz, apa yang anda gambar ya, ilmiahnya mungkin seperti ini nah, ini menurut teori otak ya menurut teori otak otak kita itu dibagi menjadi dua ada yang disebut dengan otak pikiran sadar dan otak pikiran bawah sadar ya, pikiran sadar itu menentukan kesuksesan 12% sementara pikiran bawah sadar itu menentukan kesuksesan 88% ya, orang lebih banyak menggunakan pikiran sadarnya yang 12% daripada menggunakan pikiran bawah sadarnya 88% ternyata cara kerja pikiran bawah sadar kita itu dengan membayangkan mengimajinasikan ketika anda banyak membayangkan diri anda menjadi seorang Hafiz atau Hafiz Al-Quran 30 Juz banyak anda lakukan sering anda lakukan maka pikiran bawah sadar anda akan mengatakan ya, anda Hafiz Al-Quran dia tidak mengenal dia tidak mengenal oh ya, kamu belum Hafiz nanti saja karena cara kerja pikiran bawah sadar itu searah ini nyata dan ini terjadi ya, meskipun anda ya, belum Hafiz Al-Quran ya, karena cara kerjanya ini nyata dan ini terjadi kalau anda banyak melakukan membayangkan diri mengimajinasikan diri menjadi seorang Hafiz Al-Quran 30 Juz maka pikiran bawah sadar anda akan mengatakan ya, anda Hafiz Al-Quran sahabat Al-Quran kemungkinan besarnya kita tidak menjadi seorang Hafiz Al-Quran 30 Juz kalau di dalam pikiran bawah sadar kita tidak ada kosa kata Hafiz Al-Quran 30 Juz kita tidak akan menjadi seorang Hafiz Al-Quran 30 Juz kalau di dalam pikiran bawah sadar kita tidak ada kosa kata Hafiz Al-Quran 30 Juz ya kita sulit menjadi orang kaya Kalau di dalam pikiran bawah sadar kita Tidak ada kuasa kata kaya Tidak ada kuasa kata mapan Sejahtera, berlimpah, berkah Dan lain sebagainya Kalau anda ingin menjadi seorang Hafiz Al-Quran 30 Juz Maka install Kata Hafiz Al-Quran 30 Juz Dalam bawah sadar anda Pikiran bawah sadar anda Kalau anda ingin menjadi seorang kaya Maka install Kosa kata kaya, mapan, sejahtera Di dalam pikiran bawah sadar anda Sehingga itu yang terrealisasi Insya Allah Tafa'alu bil khairi tajiduh Optimislah dengan kebaikan Maka anda akan mendapatinya Apakah anda sudah pernah membayangkan diri Menjadi seorang Hafiz atau Hafiz Al-Quran Mari sejenak kita membayangkannya Sambil berdoa kepada Allah Anda membayangkan, mengimajinasikan diri anda Menjadi seorang Hafiz Al-Quran 30 Juz Atau seorang Hafiz Al-Quran 30 Juz Kita bisa Lakukan nanti di dalam Sujud kita Di dalam permintaan kita Di dalam permohonan kita Banyak ya Berdoa kepada Allah Sambil membayangkan diri anda Menjadi seorang Hafiz Al-Quran 30 Juz Poin ketiga Dari metode menghafal Al-Quran 10 menit perhalaman Tidak mudah hilang Tidak mudah terlupakan adalah Pemanasan otak Pemanasan otak Sahabat Al-Quran Kalau anda mendengar kata pemanasan Itu biasanya mau ngapain Olahraga Oke biasanya pemanasan pasti olahraga Kalau kita olahraga Tanpa melakukan pemanasan Kira-kira apa yang terjadi Cedera Keselio Keram Dan lain sebagainya Atau mungkin yang terbayang Ketika kata pemanasan disebut Apa yang anda lakukan Di pagi hari dengan kendaraan anda Dipanaskan Betul? Kalau anda tidak panaskan Mesin kendaraan anda Apa yang terjadi? Ya Mogok Rusak mesin Dan lain sebagainya Atau mungkin yang terbayang Ketika kata pemanasan disebut Ketika anda buka komputer Atau laptop Sebelum anda mulai browsing Dan menulis Apa yang anda lakukan? Refresh Oke Kalau anda tidak merefreshnya Kira-kira apa yang terjadi? Hang Error Dan lain sebagainya Ternyata Otak kita juga ada pemanasannya Mungkin anda cepat menghapal Al-Quran Bagus hapalan anda Baik hapalan anda Tapi karena anda tidak melakukan Pemanasan otak Itu yang membuat otak kita Hang Error Lambat loading Ya Tidak baik dalam menghapal Dan lain sebagainya Mau tahu teknik pemanasan otak? Oke Langsung saja Cara pemanasan otak Sebelum mulai menghapal Al-Quran Cara pemanasan otak Sebelum mulai menghapal Al-Quran Ketika anda duduk dan siap untuk menghapal Al-Quran Janganlah langsung memulai untuk menghapal Ini salah besar dan ini yang kita lakukan Biasanya kalau kita mau menghapal Al-Quran Apa yang pertama kali kita siapkan? Al-Quran kan? Abis sholat kita menghapal Al-Quran langsung ambil Al-Quran Maaf ya Ambil Al-Quran Kemudian anda buka suratnya Buka ayatnya dan mulai menghapal Apa yang terjadi? Berat dan sulit dalam menghapalnya Betul? Ini salah besar dan ini yang kita lakukan Anda perlu waktu sekitar 5-6 menit Untuk pemanasan otak sebelum mulai menghapal Al-Quran Jadi kita perlu waktu sekitar 5-6 menit Untuk pemanasan otak Sebelum kita mulai menghapal Al-Quran Kita butuh waktu sekitar 5-6 menit Untuk pemanasan otak Sebelum kita mulai menghapal Al-Quran pemanasan otak caranya seperti ini caranya bacalah apa saja yang anda hafal dari Al-Quran melalui hafalan anda tanpa memegang dan melihat musyab Al-Quran selama 5-6 menit sebelum menghafal Al-Quran jadi nanti sebelum kita mulai menghafal Al-Quran yang paling pertama kita siapkan adalah diri kita dalam melakukan pemanasan otak ini syaratnya kita tidak boleh pegang Al-Quran tidak boleh buka dan tidak boleh lihat Al-Quran tidak ada musyab Al-Quran yang melengket dalam diri kita kita jauhkan musyab Al-Quran anda jauhkan musyab Al-Quran kalau anda jauhkan musyab Al-Quran kalamullah apalagi ada kalamunnas kalamunnasnya sekalian dimatiin atau dijauhin juga supaya ketika anda melakukan pemanasan otak ini tidak mengganggu boleh? caranya anda boleh baca surah Al-Fatihah berulang kali 5-6 menit atau anda boleh membaca ayat kursi berulang kali 5-6 menit atau anda boleh baca surat-surat pendek dari Al-Quran yang anda hafal selama 5-6 menit setelah anda melakukan pemanasan otak 5-6 menit anda ambil musyab Al-Quran nya anda ambil buka suratnya buka ayatnya dan mulailah menghafal sahabat Al-Quran apa yang terjadi ketika anda melakukan pemanasan otak ini 5-6 menit sebelum anda mulai menghafal Al-Quran ada sesuatu yang dahsyat yang luar biasa terjadi dalam otak kita yang ini tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak melakukan pemanasan otak yang akan terjadi ketika anda melakukan pemanasan otak ini dengan baik dan maksimal selama 5-6 menit maka pada saat itu anda sudah mempersiapkan otak anda untuk siap menghafal kemudian otak anda akan terangsang otak anda akan aktif otak anda mulai panas dan otak anda mulai siap dalam menghafal Al-Quran sehingga otak kita akan menjadikan ayat atau surat yang ingin kita hafal itu menjadi sebuah surprise atau kejutan bagaimana perasaan anda kalau anda dapat surprise atau kejutan senang sekali bahagia sangat atau seronok sangat betul? maka pada saat itu otak kita akan menjadikan ayat atau surat yang ingin kita hafal menjadi sebuah surprise atau kejutan sehingga otak kita akan memaksa kita dan berkata segera mulailah menghafal Al-Quran jangan terlalu lama merajahnya cepat berikan aku hafalan Al-Quran aku sudah tidak sabar menunggu cepatlah ini waktunya menghafal undur waktu merajah di waktu lain dan segeralah mulai menghafal maka pada saat itu ketika itu mulailah menghafal dan anda akan menghafalnya dengan sangat cepat dan mudah dan ini merupakan salah satu rahasia cara kerja otak kita ternyata pemanasan otak adalah salah satu rahasia cara kerja otak kita yang banyak orang tidak ketahui orang-orang kapitalis banyak ya melakukan pemanasan otak ini dalam hal bisnes dalam hal marketing dan lain sebagainya pastikan anda melakukan teknik pemanasan otak sebelum mulai menghafal Al-Quran jadi pastikan anda melakukan pemanasan otak sebelum mulai menghafal Al-Quran Alhamdulillah pemanasan otaknya cukup kita lanjut tapi dari poin ini paham ya oke sekarang kita lanjut dua poin lagi kita akan praktik besar-besaran poin keempat dari metode menghafal Al-Quran 10 menit perhalaman tidak mudah hilang tidak mudah terlupakan adalah fokus fokus dalam menghafal Al-Quran ini berbeda dengan fokus-fokus lain dalam menghafal Al-Quran fokus dalam menghafal Al-Quran dengan menggunakan metode ini ada tiga fokus dalam menghafal Al-Quran ya ada tiga fokus yang pertama dalam menghafal Al-Quran adalah cara memegang dan melihat mushab Al-Quran sahabat Al-Quran cara anda pegang Al-Quran cara anda lihat mushab Al-Quran ternyata itu berpengaruh terhadap cepat atau lambatnya anda dalam menghafal Al-Quran cara yang pertama ya memegang dan melihat mushab Al-Quran yang benar ketika anda sedang menghafal Al-Quran letakkan letakkan mushab Al-Quran anda ya pas dihadapan wajah anda sejajar dengan wajah anda ya jangan merunduk nah ini gak benar nih kalau udah menunduk ya ini di depan wajah tapi merunduk ya pas dihadapan wajah anda sejajar dengan wajah anda yang kedua letakkan mushab Al-Quran anda di bagian kanan tapi lebih atas ya di bagian kanan tapi lebih atas dari yang pertama yang ketiga letakkan mushab Al-Quran anda di bagian kiri tapi lebih atas seperti cara yang kedua tapi ini bagian kiri atas ya letakkan mushab Al-Quran di bagian kiri lebih atas sedikit dari yang pertama ini cara memegang dan miat musyab Al-Quran yang benar di saat anda sedang menghafal Al-Quran tentu nanti ada caranya supaya anda gak pegel kan 10 menit gini ya yang pertama alasannya cara memegang dan miat musyab Al-Quran yang benar di hadapan wajah anda sejajar dengan wajah anda seperti ini atau bagian kanan atas atau bagian kiri atas alasan yang pertama cara memegang dan miat musyab Al-Quran cara tersebut adalah cara yang paling efektif cara yang paling bagus cara yang paling produktif untuk meningkatkan fokus dan konsentrasi kita dibanding dengan cara memegang dan miat musyab Al-Quran selain daripada cara tersebut yang kedua cara memegang dan miat musyab Al-Quran dengan cara tersebut ada korelasinya, ada hubungannya dengan cara-cara kita mengingat sesuatu atau memori ingatan kita coba, kalau anda diminta untuk mengingat sesuatu bagaimana cara anda melihat dan bagaimana posisi mata anda ya biasa kita akan fokus ke atas seperti gini atau seperti ini atau seperti ini tidak pernah seperti ini kayak mengheningkan cipta di hari Senin ya pacara bendera dengan cara memegang dan miat musyab Al-Quran seperti itu kita perbantukan memori ingatan kita sehingga menghapalnya lebih cepat mengingatnya lebih cepat dan menyimpannya dalam waktu yang lebih lama alasan ketiga cara memegang dan miat musyab Al-Quran seperti itu coba anda perhatikan ketika seseorang melakukan selebrasi merayakan kemenangan atau keberhasilan dalam kompetisi tertentu dalam olahraga misalkan anda perhatikan bagaimana posisi tangannya ketika dia melakukan selebrasi ya macam-macam kan ya yang jelas biasa tangannya diangkat baik tangan dua seperti ini atau satu tangan dan dia katakan yes nah inilah yang disebut dengan power pose ini yang disebut dengan power pose ketika seseorang melakukan power pose tangannya di atas ya pada saat itu hormon endorpin dan serotoninnya meningkat itu yang membuat dia semakin good mood itu yang membuat dia semakin bahagia ya itu yang membuat dia semakin berenergi bertenaga dan semakin semangat biasanya habis itu lebih semangat lagi kan ya alasan keempat cara memegang dan miat musyab Al-Quran dengan cara tersebut adalah cara yang memperlancar peredaran darah kita cara yang memperlancar peredaran darah kita dibanding cara memegang dan miat musyab Al-Quran dengan cara yang lain udara atau oksigen sampai ke otak kita yang bawa apa? darah kalau peredaran darahnya lancar maka udara atau oksigen akan mudah sampai ke otak kita tapi kalau peredaran darahnya tidak lancar oksigen atau udara agak sulit ya terhambat sehingga kita tidak fokus dan tidak konsentrasi bisa dipahami? oke itu fokus yang pertama cara memegang dan miat musyab Al-Quran yang benar fokus yang kedua dalam menghafal Al-Quran adalah menghadirkan pikiran atau life the moment ya menghadirkan pikiran atau life the moment cara memegang dan miat musyab Al-Quran yang benar ya tidaklah cukup tanpa menghadirkan pikiran kita sudah tahu cara memegang dan miat musyab Al-Quran yang benar tetapi ketika musyab Al-Quran kita di depan yang kita pikirkan ntar siang makannya apa ya atau bagi ibu-ibu ntar sore masak apa ya bagusnya oh besok hari senin banyak tugas ngantor lagi, ngantor lagi ya kalau anda ngapal Al-Quran tidak menghadirkan pikiran atau tidak life the moment ya anda duduk sejam, dua jam, tiga jam, empat jam jangankan satu halaman satu baris aja enggak kenapa? karena anda tidak menghadirkan pikiran atau tidak life the moment seperti ibu bapak sahabat Al-Quran ngeliat saya ya tapi saya tidak jamin ibu bapak ada disini ya anda ngeliat saya tapi saya tidak jamin ibu bapak sahabat Al-Quran ada disini bisa saja ngeliat pandangan kosong wujuduhu keadami ada tapi enggak ada ngeliat ke depan tapi mungkin pikirannya lagi di mana-mana nah ini yang kedua apapun pekerjaan dan profesi anda termasuk ketika anda sedang ngapal Al-Quran life the moment hadirkan pikiran anda fokus yang ketiga dalam menghafal Al-Quran adalah menghadirkan perasaan menghadirkan perasaan menghadirkan hati atau khusyuk penting dalam menghafal Al-Quran kita hadirkan perasaan kita kita khusyuk ya oleh sebab itu Rasulullah mengajarkan kita ya untuk khusyuk dalam menghafal Al-Quran menghadirkan perasaan dalam menghafal Al-Quran kita dianjurkan untuk berwuduh berwuduh kenapa harus berwuduh ternyata wuduh itu ya bukan hanya sebagai toharo tapi media relaksasi makanya kalau ada orang marah ya itu disuruh duduk kalau duduk masih marah disuruh berbaring kalau berbaring masih marah disuruh apa? berwuduh ya makanya setelah wuduh kan relax tenang bahagia seger dan lain sebagainya yang kedua supaya bisa menghadirkan perasaan ketika anda sedang menghafal Al-Quran itu dianjurkan pakai pakaian yang sopan jangan menghafal Al-Quran pakai daster misalkan atau menghafal Al-Quran pakai baju tidur atau menghafal Al-Quran pakai kostum sepak bola ini gak sopan kalau kita menghadap kepada manusia kita selalu sopan tapi menghadap kerobun nas Tuhan manusia kadang-kadang kita seadanya gitu yang ketiga supaya bisa menghadirkan perasaan ya ketika sedang apal Al-Quran pakai wangi-wangian atau parfum kalau anda tidak mampu membeli wangi-wangian atau parfum pakai kispray kispray anda beli satu saset itu 500 perak kan anda tuangkan ke dalam botolnya campur dengan air satu botol insya Allah itu wangi jangan sampai ngapal Al-Quran pakaiannya gak sopan ya bau lagi kira-kira bisa menghadirkan perasaan bisa menghadirkan perasaan bisa tapi perasaannya lain-lain perasaan ingin pingsan oke sekarang kita praktik ya kita masih ada waktu sekitar 10 sampai 15 menit lagi nah kita langsung praktik nih coba ambil semua musab Al-Qurannya nah sekarang saya minta anda silahkan buka surat yang anda ingin hafal buka surat yang anda ingin hafal boleh surat pilihan surat favorit anda bebas anda pilih kalau anda sudah menghafal Al-Quran 30 juhus ya coba cari surat yang paling lemah atau seperti anda menghafal yang baru cari yang paling lemah ya kalau anda masih bingung anda boleh ciluk bah tutup musab Al-Qurannya ya tutup mata anda dan buka yang mana aja ciluk bah ini yang saya mau hafal oke yang penting anda jangan membuka surat Al-Fatihah pasti anda sudah menghafalnya atau jangan buka triple gun pokoknya yang anda belum hafal kita mau praktik ya praktik oke semua sudah tahu cara memegang dan lihat musab Al-Quran ya silahkan praktekkan setelah itu turunkan musab Al-Quran lihat ke depan saya akan praktekkan caranya ya turunkan musab Al-Quran perhatikan ke depan saya kasih contoh supaya anda tahu bagaimana caranya boleh oke saya pinjam musab Al-Quran pinjam ya oke sahabat Al-Quran saya mau menghafal surat Al-Mulk ini hanya contoh anda boleh menghafalnya ya kalau belum atau surat nampak surat apa saja terserah ya ini hanya contoh saya mau menghafal surat Al-Mulk perhatikan turunkan dulu Al-Quran lihat ke depan setelah ini baru saya kasih saya kasih praktek caranya dulu lihat ya saya sudah tahu cara memegang dan lihat musab Al-Quran yang benar oke sudah tahu kan ya pilih salah satunya Antum sudah tentukan surat yang Antum menghafal sekarang pastikan mata anda mata anda pikiran anda perasaan anda tertuju pada ayat yang anda ingin hafal yaitu ayat pertama betul jangan ayat yang kedua atau ketiga atau halaman yang lain khawatirnya ikut kehafal juga caranya begini anda sudah tahu cara memegang dan lihat musab Al-Quran yang benar ya pastikan mata anda pikiran anda perasaan anda tertuju pada ayat yang anda ingin hafal kemudian baca seperti ini perhatikan ketika anda baca satu kali ya ada orang yang Allah berikan ketika dia membaca satu kali dia langsung hafal ketika anda baca satu kali dan anda langsung menghafalnya atau ayatnya sudah terbayang maka pada saat itu langsung turunkan musab Al-Quran anda tutup mata anda baca dan ulangi lebih banyak dan lebih sering melalui hafalan anda dengan cara membayangkan mengimajinasikan ayatnya kalau sekali anda belum hafal baca dua kali begitu anda baca dua kali sudah hafal langsung turunkan musab Al-Quran anda tutup mata anda baca dan ulangi lebih banyak dan lebih sering melalui hafalan anda dengan cara membayangkan mengimajinasikannya kalau dua kali juga belum hafal baca tiga kali begitu anda baca tiga kali ayatnya sudah terhafal ya ayatnya sudah terbayang langsung turunkan musab Al-Quran nya tutup mata anda baca dan ulangi lebih banyak dan lebih sering melalui hafalan anda dengan cara membayangkan mengimajinasikan teks ayatnya kalau tiga kali juga belum baca empat kali jadi tidak ada batasan dan ukuran tertentu sampai anda merasa menghapalnya dengan baik begitu ayatnya sudah anda hafal ayatnya sudah terbayang langsung turunkan musab Al-Quran tutup mata anda baca dan ulangi lebih banyak dan lebih sering melalui hafalan anda sahabat Al-Quran saya tidak minta anda membaca sepuluh kali saya tidak minta anda membaca dua puluh kali tiga puluh kali empat puluh atau lima puluh kali bisa saja ketika anda baca sepuluh kali dua puluh kali tiga puluh kali empat puluh kali atau lima puluh kali maka pada saat itu anda tidak fokus anda tidak tahu apakah anda menghapalnya atau tidak bagaimana cara anda tahu anda hafal atau tidak yaitu dengan menurunkan musab Al-Quran anda begitu anda baca satu kali dua kali tiga kali sampai ayat tersebut sudah terhapal dengan baik terbayang dengan baik langsung turunkan musab Al-Quran anda tutup mata anda dan anda baca baca dan ulangi lebih banyak dan lebih sering melalui hafalan anda dengan cara membayangkan mengimajinasikannya bisa dipahami oke sekarang saya minta anda untuk praktik nanti saya kasih tahu alasannya kenapa boleh oke silahkan dimulai Alhamdulillah cukup disini kita tidak boleh lama-lama ya saya hanya ingin memastikan anda paham apa yang disampaikan sudah dipahami kita lanjut ini adalah rangkaian kecil dari praktik besar bisa ya oke sekarang kita lanjut masih ada hubungannya sahabat Al-Quran ini gambar apa lensa kamera menurut anda lensa kamera canggih atau enggak canggih ternyata Allah menciptakan sesuatu yang lebih canggih cara kerjanya daripada ini apa itu mata mata kita itu lebih canggih cara kerjanya daripada kamera oleh sebab itu di dalam Islam ada yang namanya Qaddul Basar apa Qaddul Basar Qaddul Basar adalah menudukan pandangan dari konten-konten negatif ketika mata kita fokus kepada suatu objek atau suatu gambar sekali fokus sekali potret sekali ngejepret gambar maka gambar tersebut bisa tersimpan di dalam memori ingatan kita seumur hidup pernah enggak antum di masa kecil antum ketika antum umur 5 tahun 7 tahun atau 10 tahun ya ada momen yang antum tidak bisa lupakan masih tersimpan rapi di dalam memori ingatan ada ya oleh sebab itu makanya ketika kita sholat ya kadang-kadang kita tidak khusyuk ya kenapa karena kita menyimpan ya file-file atau konten-konten negatif yang dulu pernah kita potret oleh mata kita tetapi pesan yang ingin saya sampaikan adalah pesannya begini ketika anda sedang ngapal Al-Quran itu mushab Al-Quran harus dalam keadaan fokus fokus dan tenang jangan menggerak-gerakkan mushab Al-Quran misalkan begini mushab Al-Quran mushab Al-Quran tenang dan fokus mata anda juga itu harus dalam keadaan tenang dan fokus jangan seperti ini mushab Al-Quran harus dalam keadaan tenang dan anda juga matanya dalam keadaan tenang anda boleh bergerak tetapi setelah menghafalnya biasanya gerakan itu refleks kita tidak sengaja tapi setelah anda menghafal misalkan begini setelah anda menghafal ya turunkan tutup mata anda dan geraklah tidak apa-apa itu tidak masalah tetapi ketika proses mushab Al-Quran tenang dan mata anda juga tenang bisa dipahami? oke ada yang suka selfie atau groovy ya saya akan bahas itu tapi ada hubungannya dengan menghafal Al-Quran coba anda perhatikan sahabat Al-Quran anak perempuan ini adalah seorang fotografer camera woman ya sementara anak laki-laki adalah seorang model yang ingin dipotret ingin diambil gambarnya anda perhatikan model yang ingin diambil gambarnya atau yang ingin dipotret itu harus dalam keadaan tenang dan fokus betul? dia boleh bergaya tapi gayanya mati misalkan begini peace dia tidak boleh bilang begini peace hi atau sambil gerak ya atau gayanya 30 juz atau yang kiri juz 30 ya dia harus tenang dan fokus dia tidak boleh 30 juz hi atau gerak-gerak kira-kira ketika terjadi pemotretan pengambilan gambar apa yang terjadi dengan gambar tersebut? blur berbayang tidak jelas oke sekarang kita balik teman-teman modelnya itu dalam keadaan tenang dan fokus gayanya juga mati tapi camera woman fotografernya yang gerak-gerakin kamera ayo kamu fokus dan tenang ya? oke saya fokus dan tenang oke siap? siap digerak-gerakin kameranya atau diputer ya kira-kira apa yang terjadi? sama blur berbayang tidak jelas pesan yang ingin saya sampaikan ini intinya inti banget dari poin ini ketika musab halpunan Anda tenang di hadapan Anda tenang dan fokus ya ayat atau surat yang Anda ingin hafal itu adalah model model yang ingin dipotret yang ingin diambil gambarnya oleh mata Anda sementara mata Anda lebih canggih cara kerjanya daripada kamera ketika mata Anda pikiran Anda perasaan Anda tertuju pada ayat yang Anda ingin hafal Anda baca sekali, dua kali, tiga kali maka pada saat itu terjadi yang namanya proses scanner apa? scanner scanner adalah proses pengambilan gambar pemindahan gambar yang diambil oleh mata kita tetapi pertanyaannya kemudian adalah yang menghapal Al-Quran itu mata kita atau pikiran kita yang menghapal Al-Quran itu penglihatan kita atau otak kita yang menghapal Al-Quran adalah otak, pikiran kita bukanlah mata atau penglihatan kita oleh sebab itu ketika Anda membaca sekali, dua kali, tiga kali kan ini terjadi scanner proses pengambilan gambar begitu Anda sudah menghapalnya dengan baik turunkan musyab Al-Quran tutup mata Anda tugas mata sudah selesai sekarang gunakan otak pikiran Anda untuk membacanya lebih banyak dan lebih sering melalui hafalan Anda dengan cara membayangkan mengimajinasikan teks ayatnya bisa dipahami? oke catatan penting bacalah dan ulangilah dalam alam hayalan dan imajinasi Anda karena sesungguhnya yang membaca itu adalah otak pikiran kita bukanlah mata atau penglihatan kita betapa banyak orang yang buta yang buta menghafal Al-Quran betapa banyak orang yang tunanetra menjadi hafiz dan hafiz Al-Quran tetapi tidak banyak orang yang memiliki mata sempurna memiliki dua mata yang baik tidak menghafal Al-Quran dan tidak menjadi seorang hafiz atau hafiz Al-Quran Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat ke-46 فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْسَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي السُّدُرُ bukanlah mata itu yang buta tetapi yang buta adalah hati di dalam dada ketika hatinya buta maka Allah butakan pikirannya sehingga dia tidak menerima hidayah dan petunjuk dari Allah SWT pastikan fokus Anda sudah benar pastikan fokus Anda sudah benar oke sekarang kita cukup oke sekarang kita masuk ke poin kelima dan di poin kelima ini kita akan praktik metode poin kelima dari metode menghafal Al-Quran 10 menit perhalaman tidak mudah hilang dan tidak mudah terlupakan adalah pernafasan sahabat Al-Quran tidak banyak orang tahu ya ternyata pernafasan yang benar atau teknik pernafasan yang benar itu dapat membuat hafalan Al-Quran Anda berlipat-lipat menjadi 3-5 kali lebih kuat dan lebih cepat daripada sebelumnya dengan teknik pernafasan yang benar Anda dapat menghafal satu ayat hanya sekali baca hanya sekali lihat dengan teknik pernafasan yang benar juga Anda bisa menghafal nomor handphone hanya sekali baca atau sekali lihat saja ilmiahnya begini all you need is oksigen kita semua butuh oksigen 20% dari jumlah oksigen yang ada di dalam tubuh Anda akan diperlukan dan didistribusikan ke otak Anda sahabat Al-Quran bagian tubuh kita atau organ tubuh kita yang paling sensitif terhadap kekurangan oksigen adalah otak kita kenapa? karena 20% oksigen dari 100 oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita 20%nya adalah kebutuhan dan keperluan otak kita sehingga ketika otak kita kekurangan oksigen maka pada saat itu banyak penyakit-penyakit fatal dan mematikan yang akan terjadi karena menghapal Al-Quran adalah aktivitas dan pekerjaan otak maka pastikan kita telah memberikan pasokan oksigen yang cukup untuk otak kita sebelum mulai kegiatan menghapal Al-Quran agar menghapal Al-Quran terasa lebih mudah lebih cepat dan lebih fokus insya Allah sahabat Al-Quran yang menghapal Al-Quran itu adalah aktivitas pekerjaan otak kita ya sementara kebutuhan otak kita adalah air dan oksigen jadi sebelum Anda menghapal Al-Quran jadi pastikan kebutuhan otak Anda air dan oksigen itu sudah terpenuhi apabila itu terpenuhi insya Allah kita akan lebih cepat dan lebih mudah dalam menghapal Al-Quran sekarang kita akan belajar teknik pernafasan bagaimana memaksimalkan oksigen yang ada di dalam otak kita bisa 20% sehingga kita lebih cepat dan lebih mudah dalam menghapal Al-Quran mau tahu teknik pernafasannya? teknik pernafasan ini Anda bisa lakukan minimal 3 kali sebelum menghapal Al-Quran semakin sering semakin baik dan maksimal jadi teknik pernafasan berikut ini tujuannya untuk memaksimalkan oksigen di dalam otak kita yang 20% sehingga ya otak kita lebih fresh dan lebih mudah dalam menghapal Al-Quran dan ini Anda lakukan minimal 3 kali sebelum menghapal Al-Quran caranya seperti ini caranya tarik napas yang panjang dan dalam melalui hidung kemudian tahanlah di perut Anda selama 8 detik kemudian lepaslah perlahan-lahan melalui mulut Anda lakukanlah teknik pernafasan tersebut dengan relax dan tenang jadi tujuan daripada teknik pernafasan ini adalah relaxasi teknik pernafasan ini ya syaratnya mulut tidak boleh mulut tidak boleh terbuka dan suara tidak boleh keluar kalau mulut terbuka suara keluar maka teknik pernafasannya batal contoh subhanallah batal enggak? batal jadi maksudnya ini lakukan di dalam hati ya saya kasih contoh tadi supaya Anda bisa mengikuti ya dan ini disesuaikan tentunya dengan kemampuan kita ya tapi ngitungnya juga jangan terlalu cepat subhanallah subhanallah ya santai saja kan ini lakukan relaksasi ya dengan relax dan tenang ya itu Anda lakukan minimal 3 kali sebelum menghafal al-Quran tujuannya supaya oksigen di dalam otak Anda terpenuhi kebutuhannya 20% ya nah sekarang ada pun ya 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 jadi kalau tadi yang teknik pernafasan itu sebelum menghafal tapi begitu Anda sedang menghafal Anda tarik nafas kemudian langsung keluargan dan ini tidak setiap ayat tidak setiap kalimat Anda harus menarik nafas disesuaikan saja kalau misalkan Anda tidak fokus tidak konsen ya baru tarik nafas lagi ya jadi disesuaikan dengan keperluan atau kebutuhan jangan sampai Anda paksakan setiap ayat setiap kalimat harus menarik nafas sehingga Anda begitu dapat satu halaman Anda sesak nafas ya bisa dipahami jadi caranya misalkan saya kasih contoh dalam ayat ya saya menghafal tadi surah al-mulk begitu sudah begitu sudah hafal bisa dipahami oke sekarang kita praktik kita praktik metode sekarang ambil musah pal kurangnya semua ya perhatikan langkah-langkahnya ya ini ringkasan dari tadi yang semua supaya Anton tahu alurnya yang pertama pastikan Anda sudah melakukan poin-poin di atas sebelum menghafal tadi 6 syarat pertama tersenyum bahagia ya tersenyum bahagia dulu kalau di awal Anda tidak tidak lolos syarat ini kemungkinan kesannya agak berat termasuk Anda maksimal minum air putih pilih tempat pilih waktu dan lain sebagainya kemudian tadi yang 5 persiapan psikologis Anda sudah mantap membayangkan mengimajinasikan pemanasan otak kemudian fokus dan terakhir pernafasan anggap Anda sudah lakukan itu langkah berikutnya apabila ayatnya panjang Anda boleh berhenti pada tanda baca atau wakuf yang ada jadi tidak harus ya tidak harus satu ayat yang Anda hafal kalau ayatnya pendek sekali nafas bisa contoh misalkan sekali nafas bisa ya atau sekali nafas bisa atau bisa tapi kalau ayatnya panjang Anda boleh berhenti pada tanda baca atau wakuf yang ada contoh misalkan surah al-ma'idah ya ayuhalladhina amanu awfu bin uqud itu kan masih panjang berhenti pada tanda baca atau wakuf yang ada jadi gunakan wakuf itu sebagainya untuk disambung-sambung sampai ayatnya selesai bisa dipahami oke sekarang ini teman-teman cara menghapal zaman now tapi Anda masih pakai cara klasik saya yakin itu saya dulu pakai ini sekarang sudah bertahubat enggak lagi oke kalau Anda mau pakai cara lama silahkan tapi saya kasih opsi yang lain oke caranya begini hafalkanlah ayat per ayat dengan cara tersebut sampai jumlah target yang Anda ingin hafal oke janganlah menghubungkan ayat demi ayat sampai Anda benar-benar menghapal sempurna halaman tersebut tenang saja ayat-ayat di atas yang Anda sudah hafalkan dengan cara tersebut insya Allah masih tersimpan di dalam shorter memory atau memory ingatan jangka pendek yang kemudian Anda hanya perlu menguraikannya saja jadi langkah yang pertama Anda harus lakukan adalah tentukan target yang Anda ingin hafal saat itu kalau misalkan target Anda setengah halaman tentukan setengah halaman kalau target Anda satu halaman tentukan satu halaman kalau target Anda satu lembar tentukan satu lembar kalau target Anda satu surat pendek tentukan itu setelah itu kemudian hafalkan ayat per ayat dari ayat pertama misalkan sudah lancar pindah ayat kedua menggabungkan menghubungkan nanti kita lakukan setelah kita sampai target contohnya begini yang kita lakukan misalkan saya mau menghafal surat nabak setelah hafal saya lanjut ayat kedua betul setelah hafal ayat kedua saya gabung ayat satu dan dua betul kemudian saya menghafal ayat ketiga setelah hafal ayat ketiga saya gabung satu sampai tiga betul kemudian menghafal ayat keempat setelah hafal ayat keempat gabung satu sampai empat betul kemudian menghafal ayat kelima hafal ayat kelima gabung satu sampai lima betul hafal ayat enam satu sampai enam hafal ayat satu satu tujuh begitu sampai tiga puluh ayat pertama begitu eh kok lupa lagi ya waktunya panjang pada akhirnya lupa jadi caranya sekarang ya hafalkan ayat per ayat sampai target yang anda ingin hafal contohnya begini setelah hafal lanjut ayat kedua setelah baik yang kedua lanjut ayat ketiga setelah ketiga selesai dengan baik lanjut ayat keempat ya begitu seterusnya gak apa-apa anda biarkan dulu sampai anda selesai targetnya meskipun anda lupa urutannya lupa awalnya gak masalah nanti kita akan belajar bagaimana cara menggabungkan menghubungkannya sehingga anda akan mengetahui jumlah ayatnya nomor ayatnya dan anda bisa baca dari bawah ke atas nanti saya kasih tau jaranya yang jelas sekarang anda hafalkan sesuai dengan target anda dan hafalkan ayat per ayat begitu satu ayat sudah lancar lanjut ayat kedua ayat kedua lancar lanjut ayat ketiga sampai target anda selesai bisa dipahami setelah anda menghapal sempurna target hafalan tersebut mulailah menghubungkan atau menggabungkan ayat demi ayat hingga anda menghapal target hafalan tersebut dengan baik nanti setelah targetnya selesai baru kita akan belajar menggabungkan menghubungkannya ya ini ilmu baru teman-teman ya insyaallah kita akan dapatkan yang terakhir sebelum praktik mulailah menghapal dengan tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat serta tidak dengan suara tinggi dan tidak juga terlalu rendah atau sedang jadi jangan menghapal Al-Quran terlalu cepat sehingga tidak jelas tidak boleh saya kasih contoh begini ini tidak boleh haram seperti itu tapi juga jangan terlalu lambat begini satu ayat sepuluh menit gimana satu alaman ya sedang-sedang saja Anda boleh cepat hadir tidak masalah tapi jelas boleh misalkan begini atau tidak masalah yang jelas jelas gitu ya kemudian suaranya juga jangan terlalu tinggi jangan terlalu keras sehingga satu kota Tegal kedengeran tapi juga jangan terlalu rendah yang baca juga tidak dengar suaranya sedang-sedang saja boleh oke sekarang kita praktik praktik metode menghapal Al-Quran oke bagaimana fokus tadi fokuskan ada tiga cara pegang Al-Quran yang benar cara lihat yang kedua life the moment hadirkan pikiran Anda buang dulu masalahnya ya kemudian yang ketiga hadirkan perasaan silahkan dimulai Alhamdulillah praktiknya cukup ya berapapun yang ada dapat kita cukupkan oke mungkin ada yang bertanya ya kok urutan ayatnya saya lupa gitu ya atau lupa ayat sebelumnya gak apa-apa sekarang kita akan belajar bagaimana cara menggabungkan cara menyatukan atau menghubungkan ayat-ayat Al-Quran yang Anda sudah hafalkan ya karena mungkin yang Anda barusan hafal tadi Anda lupa ayat sebelum-sebelum-sebelumnya ya oke sekarang kita akan bagi secara umum surat dalam Al-Quran ya itu dibagi menjadi dua ada namanya surat Makkiyah dan ada namanya surat Madaniyah berdasarkan pembagian ini ya kita akan melakukan menggabungkan atau menghubungkan oke sekarang kita mulai dari surat Makkiyah pasti diantara antum ada yang mengapal surat Makkiyah begini apabila dalam satu halaman terdapat banyak ayat atau surat Makkiyah maka menghubungkan atau menggabungkan ini Anda bisa lakukan lima ayat-lima ayat sampai akhir halaman manfaatnya Anda akan mudah mengetahui nomor ayat dalam halaman tersebut surat Makkiyah ya contohnya itu suratnya pendek suratnya pendek tapi ayatnya banyak contoh misalkan ya biasanya terdapat dalam Juz 30 atau Juz 29 atau akhir-akhir Juz saya kasih contoh misalkan nah surat Naba surat Naba keseluruhannya ada 40 ayat betul tapi satu halaman surat Naba biasanya kalau Al-Quran hafalan itu ada 30 ayat ya 30 ayat ini banyak atau sedikit ya itu banyak saya yakin kita tidak bisa fokus ya segaligus banyak gitu ya terus yang kedua contohnya surah Abasa surah Abasa itu ada 42 ayat lebih banyak daripada surat Naba tapi jumlahnya ada satu halaman oh ini banyak banget atau contoh lain surat Takwir itu ada 29 ayat kalau yang Anda hafal itu surat-surat seperti ini atau surat Makiah ya suratnya pendek atau dalam halaman itu banyak banget ayatnya maka cara menggabungkan atau menyatukannya setelah target Anda selesai lakukan 5 ayat 5 ayat nanti saya kasih tahu alasannya kenapa harus 5 ayat 5 ayat contohnya anggap saja kita ambil surah An-Naba ini yang paling umum ya surah An-Naba target kita anggaplah satu halaman ada 30 ayat kita hafalkan dari ayat 1, 2, 3, 4 sampai ayat ke 30 begitu naik eh lupa lagi urutannya betul maka yang 30 ayat ini ya di awal Anda bergabungkan 5 dulu setelah lancar setelah lancar yang 5 ini kemudian 5 ayat berikutnya dari ayat 6 sampai ayat 10 setelah lancar 6 sampai 10 gabung ayat 1 sampai 10 yang lancar berapa ayat 10 kemudian lancarkan 5 ayat berikutnya lagi dari ayat 11 sampai ayat 15 setelah lancar 11 sampai 15 gabung ayat 1 sampai 15 kemudian 5 ayat berikutnya lagi dari ayat 16 sampai ayat 20 setelah lancar 16 sampai 20 gabung ayat 1 sampai 20 kemudian 5 ayat berikutnya lagi dari ayat 21 sampai 25 setelah lancar 21 sampai 25 gabung ayat 1 sampai 25 kemudian 5 ayat berikutnya 26 lancar 26-30 sekarang gabung dari atas set gitu bisa ini anda bisa lakukan seperti anda misalkan mau menghafal surat Rahman disitu ada ayat Fabi ayy alai rabbikuma tukad diban itu ada 31 kali ya kalau anda lakukan dengan cara seperti ini Insyaallah itu bagian daripada solusi alasannya saya kenapa setidaknya set punya tiga alasan kenapa harus melakukan lima ayat-lima ayat yang pertama kita lakukan lima ayat-lima ayat yaitu untuk mempermudah kita karena kita tidak bisa fokus sekaligus banyak Oke yang kedua dengan kita lakukan lima ayat-lima ayat kita bisa mengetahui jumlah ayat dalam halaman tersebut meskipun kita nggak hitung ya kalau antum lakukan lima-lima pasti pada akhirnya kehitung juga jumlahnya betul yang ketiga dengan cara seperti itu ya ayat yang banyak seperti itu Insyaallah antum akan mudah mengetahui nomor ayatnya misalkan coba sebutkan ayat ke-5 surat nabak Thumma kalla saya'lamun kenapa antum tahu karena antum berhenti pada ayat ke-5 coba baca ayat ke-10 surat nabak waja'alna layla libasah kenapa anda tahu karena anda berhenti pada ayat ke-10 coba baca ayat ke-15 surat nabak linukni jabihi habba wadabata misalkan coba baca ayat ke-20 surat nabak wasi'iratul jibalu faqanat saraba coba baca ayat ke-25 illa hamimau wagasako coba baca ayat ke-30 faduqu falan nazidakum illa azaba jadi dia lebih teratur lebih rapi bisa dipahami oke sekarang kita masuk ke surat madaniyah karena karakteristiknya sedikit berbeda apabila dalam satu halaman terdapat hanya beberapa ayat saja atau surat madaniyah maka menghubungkan atau menggabungkan ini anda bisa lakukan ayat per ayat atau dua ayat dua ayat atau tiga ayat tiga ayat tergantung jumlah ayat dalam halaman tersebut surat madaniyah berbeda dengan surat madaniyah ya surat madaniyah itu suratnya panjang-panjang dalam satu halaman hanya ada beberapa ayat saja bahkan ada yang satu halaman hanya satu ayat ayatudbein ya contohnya contoh surah alia emron ya surah alia emron keseluruhannya ada dua ratus ayat dua ratus ayat ya dan halaman pertama surah alia emron itu hanya ada sembilan ayat sembilan ayat banding 30 banyak mana banyak 30 jadi begitu anda sudah menghapal misalkan yang yang sembilan ayat ini dari ayat pertama satu dua tiga sampai sembilan begitu naik ke atas eh lupa lagi urutannya betul yang satu halaman ini anda bagi jadi tiga tiga ayat pertama anda lancarkan kemudian tiga ayat berikutnya kemudian gabung ayat satu sampai enam kemudian tiga ayat berikutnya setelah itu gabung dan keseluruhan set gitu bisa yang anda hafal apakah kategorinya matiah atau madaniyah dan coba anda lakukan dengan cara menggabungkan atau menghubungkan seperti ini Alhamdulillah cukup ya sekarang sudah selesai menghafal kita tidak menghafal lagi ya metode menghafal sudah selesai sekarang kita masuk ya supaya yang anda hafal itu tidak mudah hilang tidak mudah terlupakan karena hafalan yang anda hafal barusan ini mau dapat satu ayat lima ayat setengah alaman atau satu alaman anda jangan bahagia dulu jangan senang dulu kenapa karena hafalan tersebut masih berada di shorter memory memori ingatan jangka pendek yang kalau anda berdiri jatuh satu ayat anda keluar pakai sendal jatuh dua ayat anda pakai kendaraan pakai mobil di jalan berjatuhan sampai di depan rumah anda buka pintu maas salama sampai sini saya antar Oke sekarang kita akan belajar ya bagaimana yang anda hafal ya itu akan tersimpan di dalam memori ingatan jangka panjang sehingga tidak mudah hilang dan tidak mudah terlupakan pola dan sistem menghafal Al-Quran yang benar dan tepat ya pola dan sistem menghafal Al-Quran yang benar dan tepat karena ada yang kurang benar dan ada yang kurang tepat teman-teman yaitu dengan menggunakan empat level dalam menghafal Al-Quran pada dasarnya ya level dalam menghafal Al-Quran itu ada empat tetapi di Indonesia hanya menggunakan dua makanya saya tidak terlalu percaya teman-teman kalau ada orang yang berhasil menghafal Al-Quran di Indonesia satu tahun atau dua tahun hanya menggunakan dua level saya tidak terlalu trust tidak terlalu percaya langsung mutkin atau mungkin mutkin tapi mutkin muakot mutkin sementara tidak dibaca tiga hari empat hari hilang cari lagi dan begitu seterusnya ya sebenarnya ilmu ini saya dapatkan dari di tahun 2016 saya konsumsi pribadi saya praktek pribadi itu tahun 2016 ya pada pada saat itu saya tidak mau share ini ilmu tidak mau saya bagikan kenapa? karena terlalu bagus ini beneran loh tahun 2017 saya bertawabat saya nulis bukunya saya bagikan insyaallah disini saya akan bagi ya oke kita langsung saja karena kita tidak punya waktu level yang pertama dalam menghafal Al-Quran ya level pertama dalam menghafal Al-Quran ya itu disebut dengan level Al-Hifaz coba anda perhatikan gambarnya dimana seorang peserta ya seorang murid menyetorkan hafalan Al-Qurannya kepada sahabatnya atau kepada gurunya coba anda perhatikan gambar murid itu atau peserta itu tidak memegang dan naik masyarakat Al-Quran betul? yang lihat Al-Quran siapa? gurunya kalau muridnya lihat Al-Quran namanya baca nah di level ini dimana seorang peserta seorang santri menyetorkan hafalan Al-Qurannya kepada gurunya tanpa memegang tanpa melihat masyarakat Al-Quran ya meskipun tidak dibuka ya jangan dipegang nah sekarang ini saya ingin anda melakukan hal ini saya minta yang anda hafal dari Al-Quran berapa ayat pun atau berapa baris pun yang anda dapat tadi saya minta anda setor kepada sahabat Al-Quran tetangga anda secara bergantian ya karena kita akan praktek semua saya minta anda untuk menyetorkannya ya lakukan level Al-Hifaz ini ya terima dan setor hafalan Al-Quran kepada tetangga anda secara bergantian secara bergantian yang pegang Al-Quran yang lihat Al-Quran itu gurunya anda tidak boleh pegang dan lihat masyarakat Al-Quran sudah semua? oke saya punya beberapa catatan penting saya punya beberapa catatan penting di level Al-Hifaz ini nanti anda akan merasakan sendiri ya yang pertama catatan saya di level Al-Hifaz level Al-Hifaz adalah bau wabah pintu gerbang bau wabah itu hifzin jamil pintu gerbang hafalan yang bagus itu artinya di level ini antuk tidak boleh ada muttasahul tidak boleh menggampang-gampangan tidak boleh memudah-mudahkan dan kesalahan itu tidak boleh banyak kesalahan disini tidak boleh banyak ya kesalahan maksimal itu ada tiga kalau kesalahannya lebih dari tiga itu dianggap belum hafal kalau hafalannya lancar setor lima menit mungkin selesai tapi kalau tidak lancar bisa 10-15 menit yang nanti yang hafal Al-Quran itu gurunya bukan muridnya oke bisa dipahami? kalau kesalahannya banyak di level Al-Hifaz antum akan merasakan di level yang kedua nanti saya kasih tahu hasilnya antum akan merasakan itu ya dan hafalan Al-Quran di level ini masih berada di memori ingatan jangka pendek karena hanya baru setor-setor begitu saja oke itu catatan saya sekarang kita masuk ke level yang kedua dimana level kedua ini menjadikan hafalan Al-Quran kita akan berada di memori ingatan jangka panjang sehingga tidak mudah hilang dan tidak mudah terlupakan level kedua adalah menghafal Al-Quran ya di level kedua ini ya hafalan Al-Quran akan berada di memori ingatan jangka panjang insyaallah level kedua dalam menghafal Al-Quran adalah level At-Tikror level At-Tikror ya definisi At-Tikror dengan saya dengan antum berbeda kalau At-Tikror yang selama ini ya yang kita makna itu Asna'al-Hifaz ketika kita sedang hafal tapi At-Tikror yang saya maksud disini Ba'dal-Hifaz setelah kita menghafalnya coba Antum perhatikan gambar tadi peserta ini yang menyetor hafalan Al-Quran kepada gurunya oke posisi musab Al-Qurnya Antum melihat Al-Qurannya jauh dari dia dalam keadaan tertutup dan dia tidak melihatnya betul? nah di level ini saya ingin Anda melakukan seperti ini ya itu artinya Anda jauhkan musab Al-Quran Anda ya seperti ini Anda jauhkan ya Anda tidak memegangnya tidak melihatnya dan tidak membukanya ya saya minta Anda ya untuk membaca hafalan tersebut yang Anda sudah setorkan kepada teman Anda tadi berapa ayat pun yang Anda sudah setorkan Anda baca 5 kali atau 10 kali atau 20 kali atau 40 kali yang saya rekomendasikan Anda lakukan di angka 20 itu sedang-sedang saja kalau 40 itu terlalu berat 5 dan 10 itu terlalu ringan ya Anda baca dengan hafalan Anda cara menghitungnya begini misalkan Anda menghapal 10 ayat ya cara menghitungnya Anda baca dari ayat 1 sampai 10 itu baru kehitung 1 Anda baca lagi dari 1 sampai 10 itu baru kehitung 2 Anda baca lagi dari 1 sampai 10 itu baru kehitung ketiga jangan ayat 1 Anda baca 20 kali ayat kedua baca 20 kali ayat ketiga 30 kali enggak seperti itu bisa dipahami? oke kemudian ada sesuatu yang terjadi apa yang terjadi? Anda akan lupa betul? Anda akan ragu-ragu ya mungkin ada terjadi kesalahan atau ada ayat yang lewat sehingga Anda akan mengatakan ini yang benar ya wallahu bima ta'amaluna khabir atau wallahu khabirun bima ta'amalun betul? atau innahu azizun hakim atau wallahu azizun hakim atau wahuassami'al alim atau innahu sami'al alim ada ayat-ayat yang mutasyabihat kalau Anda lupa kalau Anda salah kalau ada ayat yang ragu-ragu maka pada saat itu Anda dibolehkan untuk membuka musyab al-Quran tujuannya Anda koreksi dan Anda konfirmasi setelah Anda mengoreksi hafalan tersebut dan Anda sudah tahu benar dan Anda yakin pada saat itu langsung tutup musyab al-Quran-nya langsung ditutup ya jauhkan lagi ya Anda tidak boleh memegang dan melihatnya bisa dipahami? artinya Anda boleh pegang al-Quran lihat al-Quran buka al-Quran kalau terdapat kesalahan kalau tidak terdapat kesalahan lakukan seperti ini jauhkan al-Quran tutup al-Quran ya jangan pegang al-Quran bisa dipahami? ada kadang-kadang ya peserta yang karena tidak percaya diri al-Qurannya jauh tapi dia pegang ujungnya ini juga gak boleh ya jauhkan saja itu menimbulkan ketidakpercayaan diri oke saya mau tanya 20 itu banyak atau sedikit? banyak atau sedikit? sebenarnya itu ringan saja ya sedang-sedang saja 40 saya pernah lakukan itu agak berat 20 itu standar 5 dan 10 itu terlalu ringan oke saya kasih solusi antum pernah denger gak orang dalam semalam hatam 37 sekali? pernah denger? atau semalam hatam 2 kali pernah denger? semalam hatam 3 kali pernah denger? pernah? pernah? 4 kali pernah denger? saya pernah denger tahu orangnya kenal orangnya dekat dekat sekali dengan saya dalam semalam beliau hatam 14 kali 14 kali ini beneran ya itu saya itu guru saya tempat saya mengambil salat keraasabah ya tapi mungkin yang anda tanya bagaimana cara membacanya? kalau dia baca jahat seperti ini tabarokan ladhi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in kuantir saya yakin semalam mungkin gak hatam mungkin bisa hatam tapi suaranya habis oke ternyata cara membacanya beliau membaca dengan bacaan sir seperti ketika salat zuhur atau salat asar jadi dibaca tabarokan ladhi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir alladhi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan wa amla wahual azizul ghafur alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tarafi khalqir rahmani min tafawut artinya di level at-tikrar ini anda boleh membaca dengan bacaan jahir atau boleh membaca dengan bacaan sir kalau anda membaca dengan bacaan sir itu lebih cepat tentunya boleh? oke silahkan dimulai ya baca hafalan tersebut dengan hafalan anda pastikan musafal quran anda dalam keadaan tertutup jauhkan musafal quran anda tidak boleh buka musafal quran ya kecuali terdapat kesalahan nanti saya belikan mula hazah catatannya di akhir alhamdulillah cukup berapapun yang anda dapat cukup ya ya saya yakin mungkin diantara antum belum belum sampai 20 ada yang 5 ada yang 7 dan lain sebagainya saya punya catatan di level anti-gror ini yang ini jadi muskilah ya antum akan tahu kesalahan antum di level 1 di level kedua ini kenapa antum buka tutup musafal quran sebentar-bentar buka tutup lagi buka tutup lagi begitu terus tahu kenapa? karena di level 1 antum bermasalah di level al-hifus hafalan antum tidak lancar ya karena level 1 antum tidak lancar maka itu terbawa di level kedua saya bilang di level 1 itu bahu wabah pintu gerbang ya kesalahan tidak boleh banyak tidak boleh lebih dari 3 kalau kesalahan antum banyak maka di level kedua antum akan buka tutup musafal quran nah itu yang pertama mula hasilnya yang kedua ya bagi antum yang belum sempurna ya itu nanti disempurnakan di rumah kalau antum yang dapat 5 berarti di rumah pengalaman antum 15 tapi antum akan enjoy ya bisa baca kapan saja dimana saja tanpa memegang tanpa melihat musafal quran oke berikutnya ya level artiklor itu boleh dicicil jadi tidak harus habis sekali duduk kalau cuma 5 ayat ayatnya pendek-pendek sekali duduk bisa tapi kalau antum sudah dapat selembar ya atau 2 lembar itu luar biasa ya kalau dapat 1 halaman antum baca 20 sama dengan 1 jus kan ya bisa sekali duduk boleh tapi kalau sudah 1 lembar sama dengan 2 artinya tidak harus selesai sekali duduk antum boleh cicil misalkan pagi 5 siang 5 sore 5 malam 5 tidak masalah boleh oke catatan berikutnya ini penting ini penting banget teman-teman antum baca 100 kali atau antum baca 200 kali dengan pegang Al-Quran meskipun antum tidak membukanya secara psikologi ya kejiwaan itu ada efeknya apa efeknya ketidakpercayaan diri terhadap hafalan antum ya makanya lepas saja Al-Quran nya jangan dibuka jangan dipegang jadi itu gak ada stromnya gitu ya jangan dipegang ujungnya gitu lepas saja karena kalau antum baca 20 kali dengan hafalan antum tanpa memegang tanpa melihat dan tanpa membuka itu lebih kuat itu lebih bagus daripada antum baca 100 kali dengan memegang ya karena nanti antum tidak percaya diri dengan hafalan antum kemudian yang berikutnya ya berikan efek penasaran tingkat tinggi contohnya begini antum menghapal 10 ayat kan ayat 1 sampai 5 lancar banget ayat ke 6 mentok antum lupa banget kadang-kadang seperti itu tapi ayat ke 7 sampai 10 lancar banget ayat ke 6 itu jangan langsung buka musah palkulan mikir dulu apa ya ayat ke 6 pokoknya kalau antum sudah lelah mikir ya udah penasaran tingkat tinggi baru buka ya seperti itu boleh ya itu efeknya akan lebih dahsyat daripada antum lupa langsung buka jangan terus dipikirkan sampai antum ini ya kalau bisa lewat dulu sampai ke 10 nanti ayat 6 yang mikir apa ya ayat 6 begitu ya kemudian yang terakhir ada satu solusi yang lebih bagus yang saya tawarkan ketika antum lupa kan pada saat itu dibolehkan membuka musah palkulan ya tapi saran saya kalau bisa jangan buka musah palkulan antum mending tanya teman antum atau tanya guru antum jadikan teman antum teman antum musahab atau guru antum musahab biar beliau yang buka biar beliau yang yang memberitahu antum itu efeknya lebih dahsyat lebih bagus daripada antum membuka sendiri bisa? oke kita masuk ke poin ketiga ini poin ketiga prakteknya hanya sedikit paling cuman 5 menit level ketiga dalam menghafal al-quran level ketiga dalam menghafal al-quran itu disebut dengan level al-robot level yang ketiga dalam menghafal al-quran itu disebut dengan level al-robot coba antum perhatikan gambarnya lagi tiga orang ini musah palkulannya di depan ya dia tidak memegang dia tidak membukanya dan dia tidak melihatnya saya ingin antum melakukan level al-robot ini seperti itu oke teman-teman kalau antum punya masalah dan ini menjadi masalah kita ketika menghafal hari ini antum hafalannya lancar banget lancar banget ketika menghafal hapalan baru apa yang terjadi dengan yang sebelumnya yang jadi masalah kita begitu kita nambah hapalan baru hapalan baru yang lama makin hilang betul tapi kalau antum pakai level yang ketiga ini begitu antum nambah hapalan baru yang lama makin mutkin makin lancar makin lancar ini beneran tapi antum harus pakai level yang ketiga ya ya jadi nanti tidak masalah lagi antum tidak khawatir dengan hapalan yang antum tinggalkan ya itu insyaallah makin lancar makin mutkin yang penting antum lakukan level ketiga Arrobat itu artinya mengikat Dan ini yang antum melakukan level ketiga ini Kalau antum mau nambah hafalan baru Kalau antum tidak mau nambah hafalan baru Jangan lakukan ini Ya ingat Antum melakukan level arrobat Kalau antum mau nambah hafalan baru Kalau antum tidak mau nambah hafalan baru Jangan lakukan level ini Teman-teman Level arrobat Saya sebut dengan level pemanasan otak Level arrobat adalah Level pemanasan otak Itu artinya sebelum antum menambah hafalan baru Yang antum sudah hifeskan Yang antum sudah tigrorkan Antum baca satu kali sebagai pemanasan otak Contoh misalkan Antum menghafal surat nabak Antum sudah hifes Lulus Kemudian masuk level yang kedua disebut dengan Antum sudah menghafal surat nabak dengan baik kan Sebelum antum menghafal surat naziat Baca satu kali surat nabak Sebagai pemanasan otak Bisa dipahami Tadi kenapa saya minta antum melakukan Level pemanasan otak itu Terserah pilih surat yang mana saja Karena antum belum menghafal Kalau ini sekarang tertib dia Ya Dia lebih tertib Bisa dipahami Oke sebelum antum menghafal yang baru Saya pengen Yang antum sudah storkan tadi Yang antum sudah tigrorkan tadi Antum baca Lima menit sebagai pemanasan otak Baca dengan hafalan Seperti ini Seperti level yang kedua juga Baca dengan hafalan Tanpa memegang Tanpa melihat Dan tanpa membuka Lakukan itu dengan hafalan antum Kalau ada yang lupa Ada yang salah Antum boleh buka Tapi kalau antum lakukan 20 kali Insya Allah Antum selamat di level Air Robot Ya Cukup ya Oke Saya mau perjelas Level Air Robot Ini sebagai catatan Ya Yang saya bilang tadi Air Robot itu Anda lakukan Kalau Anda mau nambah Hapalan baru Betul Kalau Anda tidak mau nambah Hapalan baru Jangan lakukan robot Dan Ketika hafalan baru Antum nambah Robotnya juga nambah Contohnya begini Antum menghafal surah nabah Oke Antum menghafal sendiri Kemudian antum lakukan Level yang pertama Disebut dengan level apa Al-Hifaz Setelah lulus Antum masuk level yang kedua Disebut dengan level At-Tikrar Sebelum antum menghafal Surah al-Naziyat Surat berikutnya Antum baca satu kali Surah al-Nabah Sebagai Al-Robot Atau pemanasan otak Oke Antum sudah menghafal Surah al-Nabah dengan baik Sekarang antum menghafal Surah al-Naziyat Antum sudah menghafal Surah al-Naziyat dengan baik Antum melakukan level yang pertama Disebut dengan level Al-Hifaz Setelah lulus Antum masuk ke level yang kedua Disebut dengan At-Tikrar Antum sudah menghafal Berapa surah Al-Nabah dengan Al-Naziyat Sebelum antum menghafal Surah al-Nabah Nanti antum baca Satu kali Al-Nabah Satu kali Al-Naziyat Sebagai Al-Robot Jadi begitu antum Menghafal Baru Setiap kali antum Hapalan barunya Bertambah Maka Al-Robot itu juga Bertambah Ya solusinya Antum boleh baca Dengan bacaan sir Atau bacaan jahar Dan Al-Robot itu berlaku Dari awal juz Sampai akhir juz Ingat Al-Robot itu berlaku Dari awal juz Sampai akhir juz Cukup sehari Sekali saja Ya Sekedar Say hello saja Ya Pokoknya sekali Sehari Sekali saja minimal Ya kalau antum Menambah hafalan Hapalan baru yang banyak Dan Al-Robot itu Paling bagus dirakukan Ketika sholat sunnah Maka antum akan Mencintai sholat sunnah Teman-teman Ya Ini untuk Bukan untuk Mentazkiah nafs Saya ketika Nemukan pola Dan sistem ini Praktikan Di sholat-sholat sunnah Biasanya saya agak berat Untuk Membaca satu juz Kecuali saya disuruh Jadi imam Baru saya bisa Satu juz Ya Tapi begitu saya Terapkan Empat level ini Ya Saya selalu menunggu sholat sunnah Untuk menyelesaikan robot Biasanya Dua rokaat selesai satu juz Atau Empat rokaat selesai satu juz Atau Ya satu rokaat Pernah selesai satu juz Yang penting Antum jangan lakukan di Kobliyah Kobliyah zuhur Nanti Antum ditinggal dulu Ya Dia gak apa-apa Ya Jangan Kobliyah gitu Boleh ya Ya Oke Dan ini Antum boleh lakukan Dengan bacaan jahir Atau sir Oke Nanti Antum akan bertanya Saya tahu Antum keningnya berkerut Nanti Antum Akan bertanya Oke Kita masuk ke level keempat Dan ke level empat ini Gak praktek Gak praktek Karena Antum belum sampai Ke level empat ini Level keempat Dalam menghafal Al-Quran Itu disebut dengan level Al-Murajah Level yang keempat Dalam menghafal Al-Quran Itu disebut dengan level Al-Murajah Saya punya definisi yang berbeda Apa itu Murajah dengan Anda Ingat teman-teman Yang saya maksud dengan Al-Murajah adalah Tidak ada yang namanya Al-Murajah Kalau hafalan Antum Belum sampai satu juz Tidak ada yang namanya Al-Murajah Kalau hafalan Antum Belum dapat satu juz Itu artinya Kalau hafalan Antum Belum dapat sepuluh lembar Ya satu juz Sepuluh lembar kan Pada umumnya Maka Antum hanya fokus di tiga Al-Hifaz Al-Tikror Al-Rabat Begitu Antum sudah menghafal Satu juz Maka juz tersebut Tergolong level Al-Murajah Contohnya begini Antum menghafal dari suruh Al-Nabak Sampai suruh Al-Syams Berarti Antum belum Tergolong Al-Murajah Masih melakukan tiga proses Al-Hifaz Al-Tikror Al-Rabat Begitu Antum selesai Al-Nas Juz 30 Itu masuk level Al-Murajah Empat level ini Ya itu hanya berlaku Per juz Begitu Antum pindah juz baru Bikin pola dan sistem Yang baru lagi Jadi Robotnya jangan disambung lagi Antum setengah mati Kalau sambung robot Ya Jadi robotnya itu berlaku Dari awal sampai akhir juz saja Misalkan Antum pindah Ke juz 29 Ya Antum menghafal dari belakang Pindah juz 29 Antum menghafal Surah Al-Mul Nah nanti Robotnya berarti Dari Al-Nabak sampai ke Al-Mul Panjang banget Enggak Udah selesai Di juz 29 Antum bikin Hifaz baru Tikror baru Robot baru Dan Murajah baru Bisa dipahami? Sekarang Saya kasih ketentuan Al-Mulajah Cara Mulajahannya bagaimana? Perhatikan Kalau kategori Hapalan Al-Quran Antum Antara 1 sampai 10 juz Maka Al-Mulajah dilakukan Sekali dalam 1 minggu Kalau hapalan Al-Quran Antum Dengan pola dan sistem ini Ya Antara 10 sampai 15 juz Maka Al-Mulajah dilakukan Sekali dalam 2 minggu Kalau hapalan Al-Quran Antum Kategorinya 15 sampai 20 juz Maka Al-Mulajah dilakukan Sekali Ya Dalam 3 minggu Kalau hapalan Al-Quran Antum Antara 20 sampai 30 juz Maka Al-Mulajah dilakukan Sekali dalam 1 bulan Itu artinya Kalau Antum menghapal Al-Quran 30 juz Murajahannya yang paling ringan Yang paling males Sehari 1 juz Maka selama 30 hari Antum akan menyelesaikannya Bisa dipahami? Nanti ada di modul Antum Coba nanti baca di bagian akhir Itu ada ketentuan Al-Mulajah Saya punya catatan Sebelum kita adhan Begini ya Kita adhan dulu 10 menit atau 15 menit Kita lanjut Baru kita komat Boleh? Ya Kita akan selesaikan Pada akhirnya Saya mau bagi hadiah nanti Yang saya kasih buku Insya Allah Ini sebagai penutup 4 level tadi Perhatikan sebagai penutup 4 level Catatan penting banget Disitu gak ada di buku Antum Ini catatan penting banget Saya bacakan Karena penting banget 4 level tersebut Itu level Al-Hifaz Al-Tikrar Al-Rubat Al-Murajah Dirakukan Tanpa memegang Membuka Dan melihat kepada Musyab Al-Quran Yang 4 level itu Antum melakukan Tanpa memegang Tanpa membuka Dan tanpa melihat Musyab Al-Quran Kecuali Namanya kecuali Itu sedikit sekali Atau jarang Kecuali Ada ayat Atau kalimat Al-Quran Yang terlupakan Terlewatkan Tidak yakin Ragu-ragu Salah Dan yang semisalnya Kalau seperti itu terjadi Maka pada saat itu Anda dibolehkan Membuka Dan melihat Musyab Al-Quran Dengan tujuan Untuk mengoreksi Dan mengkompirmasi Ayat Atau kalimat Al-Quran tersebut Setelah itu Tutup dan jauhkan Musyab Al-Quran Anda Kembali Dan bacalah Hafalan Al-Quran Anda Dengan hafalan Anda Tanpa bergantung Dengan keberadaan Musyab Al-Quran Baik memegang Membuka dan melihat Kepada Musyab Al-Quran Sebagai penutup Poin yang terakhir Dari metode Menghafal Al-Quran ini adalah Bertawakal dan berserah diri Kepada Allah SWT Ini yang paling terakhir Setelah kita berjuang Pada akhirnya kita bertawakal Anda dapat menghafal Al-Quran Dalam waktu yang relatif singkat Dan cepat adalah Merupakan karunia Dan pertolongan dari Allah Jazakallah Alhamdulillah Sudah selesai Sahabat Al-Quran Ya mudah-mudahan Ilmu yang kita pelajari Hari ini bermanfaat Ya Berkah Antum boleh Silahkan ajarkan lagi Kepada keluarga Antum Kepada Sahabat Antum Kepada anak-anak Antum Ya Semoga kita ketemu Dalam event berikutnya Atau kita ketemu Di jalan Atau kita ketemu Di tempat lain Semua sudah menjadi Hafiz dan hafiz Al-Quran Allahumma amin Ya Rabbul'an amin Kita akhiri dengan doa Kabaratul Majlis Subhanakallahumma bihamdik Ashadu an la ilaha illa Anta astagfiru katul wilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh